Tidak cuma dari Zoom ataupun di chat Zoom, nanti juga kita akan bacain mungkin ada beberapa pertanyaan yang dari YouTube atau Instagram. Jadi tenang saja, tetap semuanya bisa mendapatkan knowledge dan juga dapat ilmu yang sama. Cuma bedanya kalau yang peserta resmi ini nanti akan dapat e-certificate, mungkin itu saja kelebihannya. Tapi kalau yang lain, bisa juga untuk join acara Sharing on Communication saat ini. How to be a great news anchor. Dan pembicaraan ini ada tiga yang luar biasa. Dan saya mungkin mau sapa-sapa dulu beberapa yang sudah join. Karena memang ini siarannya tidak hanya di Indonesia, dan juga tidak hanya di Amikom, tapi juga banyak kesertaan adik-adik SMA, SMK. Ada yang SMA Negeri 5 Bekasi. Halo, SMA 5 Bekasi. Ada juga yang dari UITM Mara Malaysia. Ada juga yang dari UPN, Pak Agus Sukanto. Dan masih banyak lainnya. Kita masih minggu sampai semuanya hadir. Memang kita seleksi juga untuk yang masuk ya. Dan ini ternyata masih banyak peserta yang namanya masih belum menggunakan format yang benar ya. Jadi mohon kalau ada temannya yang belum masuk, dikasih tahu ya. Tolong namanya diganti sesuai dengan formatnya, yaitu lembaga sepasi nama panggilan. Jadi mohon teman-teman dari Amikom, tulis Amikom sepasi nama. Kepala yang dari SMA, SMA 1 Jogja sepasi nama. Di sini juga nanti untuk kandung acaranya, selain ada Q&A, Oh ya, nanti juga ada materi dari Profesor Suyanto, Rektor dari Amikom. Dan juga ada sambutan-sambutan dari Amikom dan juga dari TV. Ini live-nya di Youtube dan juga di Instagram. Nggak live di Metro TV ya? Belum ya? Mungkin sesuatu saat nanti kita akan buat yang live di Metro TV. Amin. Sudah terpantau banyak ya. Mungkin videonya bisa dihidupkan, teman-teman. Jadi kita bisa melihat ini wajah-wajah setelah kali ini. Untuk nanti Q&A juga bisa teman-teman raise hand. Nanti saya akan pilih siapa yang beruntung, yang bisa bertanya langsung. Nanti dihidupkan videonya. Jadi bisa saling berinteraksi. Ada juga yang dari Unicom. Halo Unicom. Ada juga yang dari SMA Negeri 71 Jakarta. Wow. Dari Jakarta juga ada. Yang teman-teman dari UITM juga sudah mulai masuk. Ada Amira. Halo Amira. Ada juga dari MC. Masih terus bertambah ya. Untuk pesertanya. Selamat datang. Selamat siang semuanya. Jangan lupa untuk makan siang dulu dan juga sholat dulu. Karena kita acaranya nanti dari jam 2 sampai jam 4. Ini full of knowledge dan full of sharing. Jadi memang benar-benar ini saatnya teman-teman untuk menambah ilmu. Karena ini selain kuliah online, kita juga bisa dapat ilmu dari webinar yang sering kita adakan. Dan sekarang kita kolaborasi dengan Metro TV. Dan ini jarang-jarang sekali kita bisa join kolab bareng sama Metro TV. Karena pasti agak susah ya. Karena banyak juga mungkin hostnya yang sibuk ya. Tapi sekarang kita bisa bareng sama Kak Yohana, sama Kak Miang juga. Oke, sudah 184 terserta. Mungkin kita sambil saya membacakan beberapa peraturan yang ada untuk acara saat ini. Pokoknya yang pertama tadi jangan lupa format namanya disesuaikan. Yaitu instasi, spasi, nama. Selanjutnya, selama proses webinar, chat peserta akan kami mute nanti untuk menjaga kekenangan. Nah, dalam sesi tanya-jawab, peserta bisa menggunakan fitur raise hand. Fitur yang ada di Zoom-nya ya. Fitur raise hand. Dan akan kemudian kita unmute oleh host ataupun co-host. Jadi silahkan langsung bisa untuk bertanya. Dan di Zoom-nya untuk menggunakan pakaian rapi ke meja bahan kain dan buah bukan gawang. Tapi kalau yang di mute videonya enggak kelihatan ya. Ini pakai baju rapi atau pakai daster enggak kelihatan. Terus selanjutnya untuk rundown acaranya, nanti jam 1 sampai jam 4.45 kita persiapan dulu untuk audisi yang terserta. Nanti pukul 2 kita langsung mulai beberapa sambutan dari Amikom dan juga dari Metro TV. Langsung nanti kita akan ke acara inti. Nanti saya serahkan kepada moderator kita di siang hari ini yang juga enggak kalah luar biasa. Teman saya, Mas Satya. Yang akan memoderatori acara siang hari ini. Yang akan mengkondisikan acaranya untuk Q&A sampai dengan closing. Kemudian ada materi dari Prof. Syianto, Rektor dari Unikritas Amikom Yogyakarta. Selanjutnya nanti ada sesi How to be a great news anchor. Sesi 1 dari Kak Sumiang, Head of Talent Department Metro TV. Selanjutnya pembicara yang enggak kalah luar biasanya untuk yang sesi 2 adalah Kak Yohana Margareta sebagai news anchor dari Metro TV. Selanjutnya kita open Q&A, Question and Answer. Selanjutnya closing, mungkin kita foto bersama, foto virtual. Dan selesai acaranya. Jadi mungkin seperti itu gambarannya di acara siang hari ini. Jadi buat teman-teman dimohon untuk kerjasamanya agar acara kita bisa lancar. Oh iya Kak, Yohana. Sebentar. Oh iya, sebelum kita mulai saya boleh make sure untuk materi nanti yang sudah siap. Yang pertama tadi saya sempat ada satu video sebelum nanti diserahkan ke Yohana. Nah ini oke, aman ya. Jadi nanti sebelum Yohana nanti moderator boleh menyampaikan dulu videonya. Baru yang kedua nanti ada slide jurnalis Metro TV. Ada 7 slide. Tadi saya sempat salah kirim. Ada ulang kiriman. Saya tadi yang pengiriman pertama itu, oh iya udah lengkap ya. Baik, ada 7 ya. Terima kasih. Terus yang kedua ada tentang newscasting. Ya. Udah ya? Aman ya? Ya. Mungkin request apa lagi Kak? Enggak, enggak hanya make sure itu aja. Oh iya. Dan apa kalau misalnya teman-teman yang mungkin sekarang sudah bergabung, mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan basic, sederhana, juga boleh ditumpulkan di chat. Jadi nanti siapa tahu ada satu benang merah yang sama, jadi mungkin nanti ketika saya memberikan sedikit sharing, nanti bisa sekalian saya jawab. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, bisa lebih fokus ke yang mungkin nanti saya sampaikan. Tapi kalau misalnya kayak basic-basic, saya biasanya kalau sering ditanyakan adalah, satu, background. Misalnya kalau menjadi seorang news anchor, menjadi seorang reporter itu apakah memang harus dari komunikasi, harus dari latar belakang yang seperti apa, biasanya seperti itu. Apa dasar, atau mungkin apa saja sih yang memang prasyarat utama yang memang harus dimiliki menjadi seorang news anchor, gitu. Itu nanti juga saya akan jelaskan, terus apakah mungkin ada batasan-batasan usia ketika kita menjadi seorang jurnalis, atau menjadi broadcaster, menjadi news anchor, dan apa sebenarnya beda dari semuanya. Itu nanti silahkan aja, mungkin di chat bisa kali ya Mbak Rona ya. Di chat dikumpulin kalau misalnya ada yang kira-kira benang merahnya sama, nanti mungkin bisa kita langsung selipkan di pengawaran. Oke, makasih. Makasih Kak Yohana. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi pasti kayaknya bukan ditanyain ya, karena memang biasanya pertanyaan-pertanyaan itu justru yang basic-basic, tapi orang itu pengen tahu juga dari sudut pandang dari Metro TV mungkin bisa berbeda dari pasien TV yang lain, atau mungkin dari perusahaan yang lain, gitu ya. Bisa sharing. Oke, kita sharing. Nah, ini teman-teman saatnya bertanya sama beliau-beliau yang sudah pengalamannya luar biasa. Jadi, ini saatnya buat teman-teman mengambil ilmunya ya. Boleh nanyain nggak harus yang gimana-gimana. Tadi Kak Yohana bilang yang basic juga. It's okay nanti menumpulkan dibahas. Itu ya. Oke. Lima menit lagi. Sudah jam dua. Kita sambil menunggu beberapa bicara kita juga yang hadir di antara kita semua. Dan ada juga teman-teman dari Metro TV ya, selain Pak Henry Pulungan, PM Sales Metro TV. Ada juga Pak Kribadi Prabowo, dari Senior Account Manager. Ada juga Pak Aditya Setia Budi, Account Executive. Jadi, juga ada teman-teman dari Metro TV. Dan untuk dari UITM Mara Malaysia, itu ada Profesor Dr. Mohsuaidi Abu Bakar. Beliau adalah Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Industri PJI di UITM Vita Mara Malaysia. Kita itu Fakultas Teater dan juga Animasi di Mara Malaysia. Film, Film, Teater dan Animasi. Film, ya. Fakultas Film, Teater dan Animasi. I-nya itu film. Atau mungkin sering lebih disapanya itu Dr. Ted. Halo, Dr. Ted. Ya, halo. Masih nyut, ya. Terus selanjutnya ada Puan Nur Amirah Fasiha Lamli. Beliau adalah setia usaha pejabat di Vita UITM Mara Malaysia. Dan selain Profesor Suyanto, ada juga Ibu Anissa Aini yang hadir di antara kita. Tapi mungkin belum join. Mungkin sebentar lagi akan join. Jadi, Prof. Yanto kayaknya sedang izin untuk sholat sebentar. Dan di sini saya juga melihat ada dari RSUD, Pelawang, Ibu Ibing, ya. Mungkin bisa saya sapa dulu. Saya ask to unmute, ya, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Sehat ya, Bu, ya? Ya, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah, ya. Apa kabar, Bu Ibing? Ya, Pak Eri, terima kasih. Sama-sama. Kayaknya Dr. Ferry juga ada, ya? Oh, iya, ada. Oh, iya. Dr. Ferry, Assalamualaikum. Dari Dr. Ferry ini, Coach Rona, beliau manajer UMAS, Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Makasih, Dr. Ferry. Sudah hadir. Dr. Ferry, mungkin saya ask to unmute. Terima kasih juga MC ternama di Pulau Jawa ada Coach Agus Susanto. Saya enggak tahu apakah sudah hadir atau tidak. Iya, UPN. Ada UPN. Oke. Makasih. Agus, makasih ya sudah hadir. Dan juga teman-teman Forum Komunikasi Humas. Coach Agus, posisi di sepertinya di rumah sakit, ya? Iya, Pak Agus. Pak Agus ini selain juga seorang manajer UMAS dan pemasaran di rumah sakit, juga sebagai host, announcer, ya. Juga pelatih. Coach Rona, kalau mau melatih vokal dengan Coach Agus? Wah, mau, Pak. Kapan-kapan ya Coach Agus bisa sharing ke Amikom, ya? Iya, Pak. Iya, siap. Kapan-kapan kita undang ke Amikom, ya, Pak, ya? Terima kasih sudah join, Pak Agus. Ada Kak Vivi dari Metro TV. Saya kok belum lihat ya Coach Rona, ya? Iya, saya juga belum lihat, Pak. Enter. Halo, Kak Vivi. Ada Pak Dito juga dari DCG Indonesia, konsultan, training. Terima kasih sudah hadir. Ya, ah, nih, Kak Vivi. Halo, Kak Vivi. Selamat siang semuanya, Pak Erick. Selamat siang. Teman-teman di Amikom, teman-teman sudah gabung. Selamat siang. Terima kasih. Sudah ada Bang Handri, sudah ada Mas Albi. Oh, mana? Saya tadi gue nggak lihat ya, Bang Handri. Ini sudah lengkap semuanya. Oke. Bang Handri ada ya? Sudah hadir. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum, Pak Erick, apa kabar? Sehat semua? Ini di Bogor apa di Metro TV? Di Bogor. Oh, di Bogor. Siap. Terima kasih sekali Bang Handri sudah hadir. Bang Handri, salah satu GM di Metro TV yang supportnya kepada acara kita, Bang. Terima kasih juga kerjasama kita 10 tahun ya. Luar biasa. Sampai sekarang terus kita masih stimik zaman sekolah tinggi sampai sekarang Amikom berubah bentuk jadi universitas. Terima kasih Bang. Sudah selalu support acara-acara kita. Sama-sama, Pak Erick. Ada Mas Aldi juga ya, sepertinya ya. Salah satu AMS. Selamat siang, Mas Erick. Selamat siang semuanya, rekan-rekan. Terima kasih sudah bisa join. Terima kasih, Mas Aldi. Nanti kalau di Jakarta kita makan lagi, Mas. Tapi jangan sampai salah tempat. Jangan malam-malam. Terima kasih, Prof. Sianto. Senang sekali. Tadi habis saja selesai dari satu diskusi di conference juga. Dan ini sepertinya lagi break sebentar. Tadi sudah confirm. Insya Allah sebentar lagi akan join ke kita, Mas Aldi. Terima kasih banyak. Siap. Di rumah atau di cafe? Di rumah. Terima kasih banyak, Mas Aldi, supportnya. Sama-sama. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di antara kita semua. Ada juga dari Samarinda ya, sepertinya ya. Iya, Pak. Teman kita juga dari Samarinda. Bu, selfie ada nggak ya? Sudah hadir belum ya? Mungkin belum-belum. Bu, Erwinda dari RSUDI Mois dari Samarinda. Itu juga. Ada juga paling jauh juga dari Stimic Royal Kisaran. Ada Pak Abdul Karim. Assalamualaikum, Pak Karim dari Sumatera Utara. Halo, Pak. Halo, Pak Karim. Waduh. Pak Karim ya, sudah bergabung ya. Salam buat teman-teman di Stimic. Terima kasih. Salam buat istri. Belum. Oh, belum. Oh ya, insya Allah ya. Sebentar lagi. Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak Karim. Mungkin ada lagi, Pak, yang belum disapa-sapa sepertinya. Ya, teman-teman juga dari Perguan Tinggi di Indonesia ya. Ada dari Universitas Boyolali, Dajoib. Ada dari Gunadharma. Dari Universitas Negeri Jogja. Ya, teman-teman adik-adik SMA-SMK dari Jakarta. Ada SMK Prestasi Prima Jakarta, jurusan broadcast banget ya. Di Jakarta Timur. Ada dari SMK Bina Putra di Selatan, Jakarta Selatan. Ada SMK Wali Songo. Ini juga hadir. Termasuk juga ada di wilayah Jawa Tengah. Kita sendiri. Dan ini, jadi, Kak Vivi, ini audiensitas beragam sekali dari profesional, yang dari para akademisi, guru besar, para mahasiswa-mahasiswa yang tidak hanya memilih program studi ilmu komunikasi, tapi juga program studi lain ya, termasuk komputer, termasuk akuntansi, ilmu komunikasi yang orang memang punya keinginan atau sebenarnya talent di bidang broadcasting atau news anchor. Kemudian ada pengusaha-pengusaha juga, dan siswa-siswa pelajar-pelajar kita. Jadi, ini beragam sekali dari usia yang isinya Z sampai usia Baby Bomers. Baby Bomers itu berarti siapa ya, Coach Srona ya, di sini ya, yang masuk Baby Bomers ya. Oh ya, Encik Satya itu sudah masuk Baby Bomers. Jadi ini menunjukkan. Saya lebih tua, Pak. Oh ya, lebih tua. Ya, makasih Encik Satya. Jadi, menunjukkan luar biasa ya. Pendengarnya, pemirisannya, itu dari semua kalangan, dari yang usia pada, yang masa luar biasa. Dari kesehatan juga ada ya, Pak ya. Ya. Prof. Suyanto sudah join, sudah di WPTUM. Oh, sudah masuk ya. Coach, kalau Prof. Suyanto sudah masuk, kita bisa mulai. Baik, Pak. Oke. Gini, ini nanti seluruh peserta kita admin all. Nanti tinggal diingatkan dulu supaya nanti merename namanya ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Erick. Bantu menyapa-nyapa semua peserta. Ternyata memang luar biasa peserta pada acara siang hari ini. Tidak hanya dari Amikom, tapi memang ini syaranya sabang sampai merauke ya. Ternyata dari ujung Indonesia, bahkan sampai internasional, dan dari Malaysia juga join untuk acara seminar kali ini. Ini kita akan admit peserta yang masih di waiting room, dan total pesertanya sudah 258 dari 300. Mungkin yang lain masih OTW. Mungkin Tengguai. Dan ini masih terus banyak yang mau request untuk masuk. Ada juga dari SMA Negeri 44, Jakarta. Tadi juga ada dari SMA Negeri 5, Bekasi. Ada juga dari SMK Cyber Media, Jakarta. Prestasi Prima juga, SMA Bekasi Prima, Jakarta. Selamat datang semua, adik-adik. Jalan-jalan orang-orang sukses ya. Dan di sini akan mendapatkan ilmu yang banyak tentang seputar dunia. News Anchor, tentang dunia broadcasting, tentang dunia bahkan perfilman juga. Karena nanti Prof. Suyanto akan hadir dan juga mengisi tentang sinematografi. Oke. Prof. Suyanto sudah terpantau. Jui, bersama kita semuanya. Belum tuh, Mbak. Agak gelap. Gelap, baik berapa pun. Kelihatan nggak? Mencari lighting dulu, yang pasti ya Prof ya. Terima kasih juga, mungkin Bu Anissa Aini yang ikut hadir di antara kita semua. Ada juga teman-teman dari Universitas Amerika Baya ya, Coach Rona ya. Kalau kalian lihat di data kita, selamat bergabung ya. Dan juga teman-teman dari Universitas Amerika Baya Jakarta tentu saja. Dan ini multi-prodi ya, karena prodinya macam-macam. Nggak cuma dari ilmu komunikasi, ada juga yang prodi kewirausahaan, ada dari prodi akutansi, ekonomi, informatika, sistem informasi, dan prodi-prodi yang lainnya. Jadi, antusiasnya ini sangat tinggi. Tidak terbatas untuk prodi tertentu Jadi kita memang buka untuk berbagai macam latar belakang Jadi nanti bisa ditanyakan Apakah kalau saya mau jadi news anchor itu harus lulusan prodi tertentu atau tidak? Nanti bisa ditanyakan Baik, ini ada hi from Kuala Lumpur Halo, dari KL, teman-teman dari Vita UITM Malaysia Selamat datang, selamat join Ini salah satu juga kegiatan mobilitas internasional juga Walaupun di saat pandemi seperti ini Kita tidak bisa student exchange maupun tidak bisa study abroad Tapi kita bisa melakukannya secara daring, secara online Karena ini new normal Semuanya sudah menjadi kebiasaan baru Norma baru Dan kita harus terbiasa untuk itu Teman-teman juga mungkin sudah membaca surat edaran kemarin Halo 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 Sudah wajahku enggak kelihatan ya? Sebentar Belum Prof Belum Videonya masih off Prof Kalau ini off Ini tak on kan tapi Oh iya, di on kan masih ini Gelap ya Gelap ya Prof Ya, mungkin Mas Fadia yang posisi di Amikom bisa bantu Prof Sianto ya Ya, iya sih Iya Oke, ini ada yang Tak coba-cobanya dulu Tapi kan suaranya sudah bisa kan Mas Rona, ini Kak Sumiang Iya Join ya Oh iya, sudah hadir di antara kita semua Kak Sumiang Halo, selamat siang Kak Sumiang Selamat siang, selamat datang Kak Sumiang ini adalah head of talent Hartman dari Metro TV Baik, sampai menunggu Prof Sianto, jadi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu Apalagi di sini juga banyak pelajar Yang betul saja di saat-saat seperti ini Masih belum bisa Halo Kak Sumiang Halo Masih Ya, sebentar Ya, mungkin lost connection Nanti ini bisa kita ini lagi Dibuat adik-adik yang masih sekolah dan masih kuliah Harap bersabar karena masih kebelajaran daring itu masih dilanjutkan ya Sampai akhir bulan ini masih lanjut untuk kuliah daring ya Yang baru hadir, selamat datang Selamat siang semuanya ya Kita sebentar lagi akan memulai acara siang hari ini Kami akan berbagi tentang komunikasi, how to be a great news anchor Pak Fianto belum ya Masih Masih setting Ini Jadi Kak Sumiang Audionya sudah jelas ya Koza Kalau belum ya Belum terlihat Belum Saya juga mau menyampaikan Ini dari Panitia, bahwa teman-teman di sini peserta harap untuk mengisi presensi. Nah, presensinya itu nanti kita share di chat Zoom. Untuk link presensinya, jadi menandakan kehadiran teman-teman semuanya. Dan juga sebagai e-sertifikat juga. Dan bukti bahwa teman-teman memang mengikuti acara ini. Nanti akan kita share link oleh co-host kita di chat Zoom. Nanti tinggal di-klik saja. Silahkan masukkan nama lengkap dan juga asal instansinya. Jadi memang ada double-checking. Selain pendaftaran yang di awal, kita juga mau presensi juga kehadirannya di acara yang hari ini. Nanti akan kita share untuk link Zoom-nya. Jadi nanti bisa teman-teman klik langsung. Mungkin teman-teman co-host bisa membantu untuk share link-nya. Atau mungkin teman-teman mau mengetik manual. Saya bacakan untuk link presensinya. yaitu di bit.ly, bit.ly, garis miring, webinar metrotv. W, webinar metrotv. W-nya besar, M-nya besar, dan T-nya besar. Kalau nggak, saya copy aja. Ini ada sapaan dari Malaysia. Kak Ilham Hiro, katanya Pak Yanto, kita sudah rindu kampus ungu ya. Tidak cuma Kak Ilham aja, saya juga rindu kampus ungu ya. Semua mahasiswa masih belum bisa masuk karena memang terkait pandemi ini kita harus melakukan secara daring. Dikopikan, nanti saya akan kopikan dengannya ya. Semuanya rindu dengan kampus ungu, Universitas Amecom Yogyakarta ya. Karena kita belum bisa untuk melakukan perkulian secara offline, bertatap muka. Bahkan untuk mahasiswa yang baru, kita juga masih seleksinya via online, test-nya online, dan juga untuk kuliah umumnya online, PSU-nya online, OSPEC-nya online. Jadi, memang kita harus membiasakan semuanya menjadi online. Itu sudah kita share untuk linknya, bit.ly slash webinar metro tv. Silakan di-klik link tersebut, atau bisa di-copy dan bisa di-paste di browser kalian, dan silakan masukkan datanya, berupa sama lengkap, dan juga asal instansinya. Double checking gitu ya. Agar biar nanti sesuai gitu ya, sama yang sudah mengikuti, sama yang cuma daftar aja ya. Tetap kalian yang benar-benar mendaftar dan hadir, yang mengikuti acara ini, yang telah mendapatkan e-certifikat. Karena e-certifikat itu penting ya, apalagi di Universitas Pembangunan Jakarta, mungkin di banyak kampus-kampus juga, banyak yang menggunakan sertifikat, seperti saat judisium, ataupun mungkin besok teman-teman daftar beasiswa, itu juga bisa di-incutikan, menjadi salah satu penunjang, bahwa teman-teman itu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan, yang bersifat edukasi, atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kampus, itu juga bisa menambah poin plus. Biasanya, penyelesaian anak-anak amikom yang cari nih, sampai nyari-nyari seminar-seminar, maupun workshop yang berbayar untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kali ini kita berkolaborasi dengan Metro TV, dan bisa menghasilkan acara ini, dan ini free to everyone, dan siapapun yang mengikuti ini akan mendapatkan e-certifikat. Baik. Profianto sudah oke? Sudah ready? Halo. Profianto sudah siap? Mungkin kita mulai saja, Pak Erick, bagaimana? Boleh, boleh. Ya, sambil kita nunggu Prof ya. Oke, baik semuanya. Ya, terima kasih. Saya mungkin akan mengawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya, para peserta dari Sharing on Communication, How to be Great News Anchor. Selamat datang. Beri tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan virtual, kalian bisa klik di reaction ataupun tepuk tangan seperti ini, biar saya bisa lihat kemeriahan acara ini. Saya bisa melihat kemeriahannya, antusiasi para peserta. Terima kasih sudah datang dan join di acara kali ini. Nah, acara kali ini sangat spesial, karena kita menghadirkan pembicara-pembicara yang sangat knowledgeable, yang juga pengalamannya luar biasa, dan akan di-sharingkan ke kita semuanya. Dan ini saatnya teman-teman untuk juga mendapatkan ilmu dari acara ini. Dan sebelumnya mungkin kita langsung mulai pada acara siang hari ini. Mungkin kita bisa lupa acara ini dengan sambutan. Sambutan yang pertama dari Universitas Amikom Yogyakarta, diwakilkan oleh Bapak Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Sosial, beliau juga Kaprodir dari Grup Komunikasi, dan juga Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional. Baik, langsung saja kita sambut Bapak Erick Hadisaputra. Silahkan Bapak Erick Hadisaputra untuk membuka dan menyambut acara pada siang hari ini. Selamat siang, Pak Erick. Selamat siang, Barona. Baik, Pak Erick. Mungkin sepatah dua patah kata untuk kita semuanya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Ya, mudah-mudian hari ini selalu dalam keadaan sehat, punya energi positif, dan selalu diberikan kebaikan, pelancaran rezeki, yang jomblo segera berubah statusnya, menjadi single, dan setelah itu punya teman yang bisa memberi inspirasi. Alhamdulillah, beri syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang hari ini, kita bisa sama-sama mengadakan webinar, sharing on communication, bersama satu televisi, yang dibanggakan secara nasional dan internasional, Metro TV, boleh tepuk tangan dulu buat Metro TV, ada reaction ya, di situ, bersama Universitas Amikom. Tentunya yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, Prof. Suyanku, yang sudah join bersama kita, bersama, ada pembina yayasan Amikom, Ibu Anissa Aini, lalu juga, senior saya, Bang Handri Pungan, GM Sales Metro TV, yang selalu mensupport kita ya, 10 tahun, dengan berbagai macam kegiatan dan acara, tentunya, tidak lupa disupport kantor dari Semarang, ada Kak Vivi, Kak Bali, Semarang, Jogja, luar biasa, energinya, terima kasih, dan senior account manager, Mas Aldi, yang terus support dari Cakarta, Mas Adit juga, dan tidak pernah kita duga sebelumnya, dua orang spesial dari Metro TV, pertama adalah Head of Talent, Kak Sumiang, terima kasih sudah mau join di acara kita, saya dulu kenalnya Kak Sumiang itu dari Metro TV, kalau hanya lihat di TV, dan hari ini, di conference ini, kita bisa join dengan beliau, dan yang kedua adalah seorang reporter yang luar biasa dulunya beliau, kemudian sekarang menjadi produser, news anchor, Mbak Johana, Mbak Johana Margareta, yang tadi dari awal sudah join, memberi energi positif kepada kita, dan beliau akan memberikan inspirasi kepada kita dalam banyak hal. Tentu semua ini support dari Unitas Amikon Yogyakarta, khususnya teman-teman Direkturat Keumasan dan Urusan Internasional, ada Kasubgit, Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak Serona, Mbak Devi, Mbak Alvi, sebagai koordinator, ada Mbak Rum, yang sudah support. Dan mitra-mitra kita, dan dari semuanya, yang hadir dari universitas di Indonesia, sudah hadir, dari paling jauh, Royal Kisaran, ada UFN, ada Erlangga, ada Unitas ULALI, dan paling spesial lagi, partner kita, mitra kita, dari Universiti Teknologi Mara Malaysia, ada Prof. Mohsuaidi Abu Bakar, wakil dekan di Fakultas Film, Teater, dan Animasi UITM. Para student UITM, student UITM boleh memberikan reaksian jempol, biar kita tahu, yang mana dari UITM Malaysia. Oke, terima kasih. Dan kebetulan, Bang Handri Pulungan, Prof. Suyanto, salah satu visiting profesornya, juga adalah di UITM. Jadi beliau adalah kepakaran profesor, guru besarnya, di UITM Malaysia di luar negeri. Ada juga Prof. Suyanto, teman-teman Forum Komunikasi Humas Marketing Rumah Sakit. Ada dokter, ada Pak Agus, Bu Ibing, ada Bu Selvi, ada Pak Dito, sebagai mentornya, coachnya, dan mahasiswa di Indonesia, baik prodi apapun, dan tentunya keluarga besar Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat mengikuti webinar ini. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Metro TV, yang begitu supportnya, sehingga kita bisa berjalan dengan luar biasa. Kami hanya share informasi ini dalam beberapa hari saja, tapi animonya luar biasa. Terima kasih. Sukses acara kita pada siang hari ini. Wabilai Taufik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erick atas sambutannya. Dan selanjutnya, sambutan kita yang kedua, dari pihak Metro TV, beliau adalah GM Sales Metro TV. Langsung saja kita sambut, Bang Handri Pulungan. Selamat siang, Bang Handri Pulungan. Selamat siang, Bang Handri Pulungan. Selamat siang, Bang Handri. Apa keluar ya? Mungkin sudah live ya, Pak Erick. Oh, udah. Selamat siang. Akhirnya di-unmute juga. Baik, Bang Handri. Off-nya lupa kali tadi. Oh, ya. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan, terima kasih atas kepada Amikom, atas kepercayaan kepada Metro TV. Tidak lupa kami ucapkan salam hormat kepada Ibu Adisa Aini sebagai pembina Yayasan Amikom. Salam hormat kepada orang tua saya, guru saya, Prof. Suyanto, Rektor Amikom. Dan kepada salam hormat juga kepada tim HUMAS yang dikomandani oleh Pak Erick, yang selama ini sudah berkomunikasi dengan sangat baik, dengan teman-teman Metro TV. Dan selama ini juga sangat membantu kami, baik yang di Jakarta maupun yang di Semarang. Kemudian kepada hadirin semua, salam kenal, salam semangat untuk maju dari Jakarta. Pertama-tama kami mau sampaikan bahwa Amikom dengan visinya sebagai perguruan tinggi unggulan dunia dalam bidang ekonomi kreatif berbasis entrepreneurship ini, sejalan dengan posisi yang Metro TV, sebagai TV No Late to Eleventh. Jadi, dengan kondisi sejalan ini, kami sangat mendukung semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Amikom. Mulai dari awal tadi yang Pak Erick bilang bahwa sudah 10 tahun kita kerjasama, sebagai momentum awalnya adalah dengan film kita, Battle of Surabaya, kita bekerjasama untuk membesarkan hasil karya anak bangsa. Sampai saat ini, ada banyak kegiatan yang bisa kita kerjasamakan. Kami sangat senang bekerjasama dengan Amikom, dan kami sangat bangga bisa bekerjasama dengan Amikom sebagai salah satu perguruan ternama di Indonesia. Untuk itu, maju terus Amikom, dan kami berharap kerjasama ini tidak putus sampai di sini. Demikian kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat para peserta, untuk tutup tangannya, reaksi, tutup tangan, ataupun jempol. Terima kasih Bang Handri atas sambutannya. Jadi memang kerjasama Universitas Amikom ini sudah lama dengan Metro TV. Mungkin teman-teman juga salah satunya yang melihat iklan ataupun acara Amikom yang tayang di Metro TV. Biasanya kita ada iklannya di Metro TV. Mungkin sudah salah satu di antara mahasiswa Amikom yang lihat ya, oh ada iklan kampusku nih di Metro TV. Ya, baik. Baik, selamat siang semuanya. Ini semakin tambah lagi ternyata pesertanya. Terus-menerus ya. Dan kita langsung mulai saja mungkin untuk acara siang hari ini di Sharing on Communication How to be a Great News Anchor. Dan saya akan menyerahkan acara ini ke moderator kita yang tidak kalah luar biasa. Beliau teman saya, sahabat saya, dan beliau seorang inspirator, motivator, dan juga seorang coach. Langsung saja kita sambut. Halo Mas Satya. Halo, Assalamualaikum Kak Rona. Assalamualaikum Salam. Selamat siang Mas Satya. Sehat? Alhamdulillah sehat Kak Rona. Ini live langsung dari pendopo keraton atau? Ini salah satu bisnis. Kalau di Amicom kita harus belajar bisnis. Salah satu yang diajarkan skill plus di Amicom. Dulu saya alumni Amicom dan saya terapkan ini jadi salah satu bentuk bisnisnya. Karena lulusan Amicom itu juga... Benar banget. ...entrepreneur ya. Baik Mas Satya, acaranya saya serahkan kepada Mas Satya untuk bersama pembicara-pembicara kita dan menjadi moderator di acara kali ini. Siap Mas Satya? Siap. Baik. Terima kasih Kak Rona dan juga terima kasih Bang Erik, Bang Handi Pulungan yang sudah tadi memberikan sambutan memotivasi kita semua. Dan kita akan memasuki sesi sharing dengan temanya adalah How to be great news anchor. Tadi sudah dibacakan siapa saja pemateri kita pada siang hari ini. Dan nanti untuk mengawali, kita akan sharing bersama salah satu guru saya ini adalah yang mengubah hidup saya adalah Prof. M. Suyanto, M.M. Beliau adalah Rektor Universitas Amicom Yogyakarta dan selain Rektor, beliau juga adalah insan film yang sudah mendapatkan 40 penghargaan di bidang film. Dan juga eksekutif produser Battle of Surabaya dan Ajisaka dan penulis cerita Ajisaka. Nah, di Ajisaka itu kalau katanya kita juga melibatkan visual effect dari Disney, Beauty and the Beast sepatnya. Nah, nanti kita akan sharing-sharing bagaimana News Anchor ini dalam perspektif kiminematografi dari beliau. Langsung saja kepada Prof. Dr. Muhammad yang DM. Kami persilakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bang Andri Sulungan dan tim Metro TV mungkin ada Bu Vivi, Kak Sumiang, dan Kak Yohana Margareta. Kalau beliau-beliau ini adalah seorang anchor, kalau saya seniman bidang film. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Wadia, sudah 40 penghargaan internasional dalam bidang film yang saya peroleh. Alhamdulillah itu rahmat Tuhan menurut saya. Seperti tidak percaya kalau saya sudah dapat sebanyak itu. Dan saya sudah nulis buku yang kaitannya dengan script writer, the Oscar winner book office, the secret of screenplay, dan satunya lagi tadi adalah cinematography. Yang baru selesai. Saya akan melihat sebagai seorang penonton menonton televisi. Karena penonton televisi, karena saya seorang juga cinematographer, saya lihat dari sisi cinematographer. Karena televisi itu sebetulnya kan seperti layar bioskop. Jadi bagaimana seorang penonton itu kena oleh anchor itu, saya anggap anchor itu kalau dalam film adalah bintang filmnya itu. Inilah angle saya yang akan saya ambil. Sebagai pembukaan, sebetulnya apa yang membuat penonton itu masuk di dalam hatinya? Atau keindahan dari sisi satu kotak televisi ataupun satu ruangan di layar bioskop? Ada lima. Yang pertama, kita akan mendapatkan mungkin informasi dan sebagainya. itu yang saya sebut sebagai keindahan inderawi. Dilihat, didengarkan, masuk kedua, keindahan emosi. Itulah penonton. Yang ketiga, keindahan pikiran. Mungkin informasi yang disampaikan anchor itu bisa masuk. Dan keindahan imajinasi. Mungkin naik lagi keindahan lebih tinggi, keindahan rohani. Barangkali yang disampaikan itu masuk lebih dalam lagi. Dan yang paling tinggi adalah keindahan ilahi. Nah, itulah seorang seniman melihat. Jadi kalau seniman levelnya udah sampai keindahan ilahi, luar biasa sekali. Itu dulu, Mas Satya. Sebagai pembukaan, bagaimana seorang penonton melihat layar televisi atau layar di gedung kiasco. Baik, terima kasih Prof. Yanto. Jadi sudah disampaikan ya. Bagaimana kita bisa tertarik menikmati sebuah keindahan. Kalau di TV, sebuah kotak yang akan memikat kita itu, tadi ada lima ya Prof. Keindahan inderawi, emosi, pikiran rohani, dan ilahi. Oke. Nanti kita akan lanjut Prof dengan sesi tanya-jawab atau akan ada di intro lagi? Ya, terus saya akan... Nah, nanti kan baru intronya pendek dulu. Oke, kalau mau ditambah, apa yang disebut dengan sinematografi? Nah, karena saya sudah dapat 40 penghargaan internasional, dan saya membantu sinematografinya film-film kita, itu adalah sinematografi, itu tidak lain adalah ilmu atau seni memberdayakan kamera dan pencahayaan. Untuk apa? Untuk menangkap idea, abstraksi ide. Jadi kalau anchor itu bisa kata-kata yang diucapkan, atau mungkin berupa simbol. Yang kedua, menangkap action, gerakannya, dan sub-stack bahasa tubuhnya, kemudian termasuk emosinya, itu bisa ketangkep oleh penonton, kemudian nada, tones dari kotak itu yang melibatkan emosi, perasaan, dan pikiran penonton, dan disempurnakan dengan yang namanya visual effect maupun editing. Itulah yang saya sebut sebagai sinematografi definisi saya. Begitu dulu, Mas Satya. Sehingga saya akan lihat dari sisi itu, Nen. Silahkan. Baik, Prof. Jadi memang tidak hanya dari news anchor-nya itu juga ada elemen-elemen yang mendukung ya. Kalau dari sisi news anchor-nya, kalau kata Prof, beliau akan menjadi si tokoh utamanya yang ada di depan. Utamanya. Bintang utamanya. Berarti main-nya. Nah, tapi tidak kalah penting juga ketika kita ada di belakang, Prof. Di belakang layarnya sebagai seorang broadcaster, ada tim-timnya itu, bagaimana kita menyikapi atau support apa saja yang kita bisa berikan tadi, Prof. Supaya orang news anchor itu lebih mempesona. Jadi terlihat lebih menarik di depan layar, Prof. Baik, terima kasih. Jadi tadi dengan kamera dan lighting tadi akan ketangkep apa yang disampaikan, kemudian akan ketangkep mungkin simbol-simbol yang disampaikan, kemudian substack tadi, action bahasa tubuhnya, kemudian substack itu apa? Substack itu ada sesuatu yang punya makna komunikasi yang tak terucapkan dengan kata, tetapi dengan emosi dan perasaan. Nah itulah yang namanya substack. Nah ini justru lebih penting. Ini 51%. Jadi ini dalam film itu 51% substack. Sesuatu yang punya makna. Jadi kalau seorang anchor itu paling tidak ada tekniknya kalau di dalam film. Yang pertama namanya fokus. mungkin menyampaikan sesuatu yang fokus sehingga penonton itu bisa menangkapnya dengan bagus. Yang kedua yang namanya tension. Kadang-kadang menyampaikan sesuatu dengan cara karena ini kejadian yang menegangkan. Tension sehingga menyita perhatian penonton. Yang ketiga namanya signifikan. jadi tidak sekedar informasi yang disampaikan oleh sang anchor. Tapi lebih dari itu sesuatu yang punya makna yang dalam yang mungkin bisa menyentuh sampai level kelima tadi keindahannya. Kemudian apa lagi? Ada yang namanya konsekuen. Konsekuen itu apa? Kalau itu terjadi dampaknya luar biasa. Itu membuat penonton juga menjadi emosi dan perasaannya akan terlibat. Kemudian apa lagi? Barangkali ada sesuatu yang menyenangkan. Itu yang dalam bahasa film namanya yang biasanya saya menyebut opening up. Sesuatu misalnya kalau Mas Satya dulu baru jatuh cinta, baru senang, itu opening up. Tetapi sebaliknya kalau itu kesedihan dengan bahasa visualnya yang luar biasa, maka itu namanya taking in. Setelah itu mungkin ada anticipation, mungkin ada yang namanya realizing, dan mungkin ada yang namanya resolve. Sesuatu yang sangat rumit, tetapi dengan satu kata informasi disampaikan sebagai solusi. Wah, kalau itu bagus, ini bagian dari sub-stack. Kalau dilihat dari sinematografi. Itu dulu, Mas Satya. Nanti kalau saya, ini satu buku. Silahkan. Jadi, Bro. Baik, tadi juga salah satu kan salah satu sub-stacknya itu tadi ada kita menyentuh si emosionalnya, Prof. Kalau dalam berita kan banyak ya, ada berita-berita yang bahagia, ada berita-berita apa namanya, yang kayak pandemi ini kan beritanya juga menggegarkan kita. Tapi kadang-kadang ketika kita membacakan berita, orang-orang itu kadang ada yang mengacukan, ada yang mendengarkan. Bagaimana secara sinematografi, kita bisa membuat sebuah berita itu didengarkan oleh orang lain, Prof. Apakah kita harus menyentuh emosionalnya atau apanya, Prof? Ya, betul sekali. Jadi, tidak sekedar memberikan informasi, tapi lebih dari itu memberikan sesuatu yang punya makna lebih dalam. Nah, dan itu juga harus dibantu oleh kameramennya dan lightingnya. Ini penting ini. Ini kan orang sinematografi. Jadi, itu tadi. Jadi, menyentuh emosi dan perasaan penonton. Kalau itu menyentuh emosi, itu pasti ditonton. Karena itulah yang ingin ditonton oleh penonton. Jadi, tidak sekedar informasi. Lebih dari itu. Nah, kalau mau ditambahi lagi, tones, nada. Nada itu berarti anchor itu harus bisa menyampaikan kapan dia harus menyampaikan smooth, kapan harus menyampaikan lambat, dan kapan harus menyampaikan cepat. Ini harus dilakukan. Supaya apa? Supaya lebih menyentuh pada emosi dan perasaan penonton tadi. Kemudian apalagi, ini yang biasa kalau di film namanya passing. Kemudian apalagi, yang kedua yang biasa saya kenal dengan coloring, color grading. Semuanya warna dari TV yang kayak begini, itu adalah mempengaruhi emosi. Ini yang, tones itu adalah, kalau dalam bahasa saya adalah, ini mempengaruhi yang biasanya atmosfer dan suasana hati. atmosfer itu dari lingkungannya, mungkin lingkungan lighting dan sebagainya, kemudian kalau suasana hati dari anchernya, dari dalamnya ini. Jadi kalau itu luar biasa. Nah, nanti biasanya ditambah musiknya. Kemudian ditambah tadi lightingnya. Mungkin ditambah editingnya. Jadi kalau saya belajar dari film editor Hollywood, paling tidak itu kan ada enam. Ini yang diingat sebagai editor, mungkin kalau siaranya typing ini editor, ingat namanya. Apa namanya? 50%, 51% adalah emotion. Emotion itu ada 51% akan ditonton. Dan itu sangat dinantikan. 23% adalah story. Anchor menyampaikan sesuatu harus menggelindingkan sesuatu informasi itu sehingga penonton kepingin lihat lagi. Jadi itu 23%. Kemudian yang 10% adalah rhythm. Editor itu harus rhythm. Sehingga indah dilihat oleh penonton. Itu yang ketiga 10%. 7% higher trace. Jadi penonton akan ditunjukkan ke sesuatu, higher trace. Berikutnya adalah yang disebut dengan aturan dua dimensi. Pasti kalau di televisi ya nggak akan ke sini kan, kameranya mesti hanya di sini. Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan ruang tiga dimensi. Bagaimana televisi yang satu kodak itu kelihatan tiga dimensi. Itulah enam yang harus dipegang supaya penonton itu suka. Begitu Pak Satya. Baik, Pak. Jadi memang ada enam hal tadi yang harus kita tampilkan dalam sebuah pertunjukan yang ada sinematografinya. Seperti yang kita juga sering sharing-sharing dengan sahabat kita di Vita UITM Malaysia dan sudah hadir juga di sini. Dekan dari Vita UITM Malaysia. Selamat datang, Prof Razak Mohaiden. Salah satu profesor, sahabat Prof juga, Prof. Selamat datang, Prof. Nah, berkaitan dengan sinematografi juga ketika kita... Ada yang disebutkan, Prof, adalah tadi story ya. Story, peruntutan story-nya seperti apa. Kalau dalam News Anchor, apakah itu juga bisa diterapkan, Prof? Bagaimana kita menyusun story lainnya ketika di News Anchor? Saya rasa sudah alinya. Jadi seperti story dalam film, itu mesti ada klimaknya. Klimaknya diletakkan di bagian akhir, menjelang akhir. Tetapi di pembukaan itu sebetulnya klimak dalam bahasa metafora biasanya. Itu dalam pasti. Jadi kalau di bagian awal pembukanya enggak maner, enggak menarik beritanya, ya ditinggal. Tetapi kalau dia bisa menyampaikan sangat menyentuh, yang membuat orang bertanya-tanya. Karena kalau dalam film, pembukaan itu bahasa metafora. Kesimpulan dari film itu. Tetapi membuat orang bingung, karena belum jelas. Karena disampaikan dengan bahasa metafora. Nah, itu model penulisan naskah film yang kelas dunia. Begitu, Pak. Baik, Prof. Jadi memang selain ada tadi, kita simpulkan, selain ada News Anchor sebagai pemeran utamanya, kalau dalam kinematografi, maka memang orang-orang di belakangnya turut berperan juga, Prof. Jadi kita enggak harus tetap support. Ya, merupakan sebuah tim yang luar biasa. Kalau dari isi Amikom sendiri, apa yang Prof nanti akan ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa Amikom sebagai sebuah tim yang bisa memproduksi acara yang berkualitas gitu, Prof? Ya. Yang pertama, kalau film, jelas. Bagaimana nulis naskah film yang harus luar biasa. Minimal, aku sudah mulai naskah dan dapat penghargaan 40 International Awards. Saya rasa naskah saya berkualitas. Kalau enggak, enggak akan dapat. Dan paling tidak menjadikan orang Indonesia pertama yang di red carpet Hollywood. Dan paling tidak orang Indonesia yang menyambut pertama kali memberi sambutan di penghargaan di Hollywood. Itu bagi saya luar biasa. Harus saya ajarkan. Supaya kamu sampai ke sana, kayak beginilah cara menulis ceritanya itu. Kemudian yang kedua, setelah story selesai, ini kan development process ya, Mas Satya. Setelah itu preproduction. Preproduction itu kan kaitannya dengan karakter, anchor, dan settingnya. Backgroundnya itu. Preproduction. Karakter pun ada, paling tidak ada 10 ya modelnya kalau di film. Ini juga perlu saya ajarkan. Dan di dalam cerita itu ada dramatical journey, ada psychological journey. Kalau saya lihat cerita-ceritanya orang Indonesia, memang lebih menonjol di dramatical journey. Padahal yang lebih esensi, apalagi kalau saya membuat story, itu pasti psychological journey. Kalau ininya enggak kuat, enggak akan menang. Justru ini yang kekuatannya orang Hollywood, yang filmnya bagus-bagus, itu psychological journey-nya yang bagus. Dan inti dari psychological journey itu tadi sebetulnya Adam and Apple. Kisahnya Adam dan Hawa. Itu adalah cerita kunci yang bisa kita pakai luar biasa. Cerita kebanyakan, cerita Indonesia menggantung. Justru saat ini saya menulis, mengembangkan cerita yang menggantung supaya selesai. Ini story, kemudian preproduction-nya itu. Di production itu jelas directing. Kalau directing-nya saya biarnya memanggil Prof. A. Razak untuk ngajari anak-anak. Karena beliau lebih dari 40 film. Kalau saya, sinematografinya. Jadi sinematografinya yang perlu saya ajarkan. Setelah itu visual effect-nya dan sebagainya, post-production-nya. Setelah itu yang lebih penting bagaimana cara menjual film ke pasar dunia. Ini tidak mudah ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah punya partner di Hollywood. Insya Allah nanti Haji Saka akan masuk pasar dunia. Kalau tidak masuk di book office, paling tidak di Netflix atau Amazon. Seperti Betel Surabaya sekarang masuk Amazon. Nah itu ini lebih sulit lagi. Tetapi ini yang ingin saya ajarkan kepada mahasiswa. Bagaimana caranya? Film Indonesia bisa menembus pasar dunia. Gitu loh, Mas Satya. Baik, terima kasih Prof. Materi sharing yang sangat luar biasa. Jadi di Amerika memang kita diajarkan komplit ya Prof ya. Dari mulai sebelum produksi, produksi, kemudian post-production, sampai bahkan bagaimana kita menjual film di market dunia. Dan bagaimana kita mengemas sebuah acara atau mengemas sebuah sinematografi menjadi layak untuk ditonton dan bisa ikut menggerakan emosional dan hati para penontonnya. Baik, terima kasih Prof. Vianto. Tepuk tangan buat Prof. Vianto, teman-teman. Mohon untuk stand by dulu. Nanti kita akan ada Q&A, Prof. Ya, saya tetap akan mengemaskannya. Kepengen mendengarkan dari Mbak Sumi maupun dari Mbak Yona. Baik, Prof. Terima kasih Prof. Tepuk tangan teman-teman buat Vianto bisa memberikan reaksi. Baik. Selanjutnya kita akan sharing-sharing dengan Kak Sumiang. Apakah sudah tersambung? Halo, Kak Sumiang. Tadi sudah terpantau. Apakah sudah tersambung? Halo, Kak Sumiang. Halo. Halo. Ya, baik-baik. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kak Sumiang ini nggak sabar buat sharing bareng dengan Kak Sumiang. Kalau teman-teman yang lihat biasanya udah tahu nih Kak Sumiang nih. Ini adalah dulu tahunnya di Metro Sinwene ya, Kak ya? Masih sih sebetulnya. Tapi udah lebih jarang. Ya, masih ya Kak. Nah, dan juga yang unik adalah kalau nggak salah Kak Sumiang tuh dari Riau ya? Bagian siap-api ya? Waduh. Aku sudah di ini ya, di Google ya. Waduh. Iya, betul-betul. Saya di Riau. Bang Erick tuh juga dari Sibolga. Jadi sepertinya saudara. Bang Erick tuh... Tidak jauh ya? Ya, tidak jauh lah. Jadi memang, Beliau juga di bidang komunikasi, di ilmu komunikasi sebagai kepulauan program studi ilmu komunikasinya Amikam. Jadi yang sering-sering dengan kita juga. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau yang belum tahu nih, Kak Sumiang itu juga dengan suaminya tuh semuanya dunia ya, dunia broadcasting pertelevisian ya. Ada yang belum tahu nggak ya? Kalau ini Kak Sumiang itu istrinya Kak Tim ya, Timothy Marbun. Iya nggak? Aduh, jadi malu ya. Ini dia tahu nggak ya? Iya, iya, iya. Ketemunya di Metro TV juga. Oh gitu, ketemunya di Metro TV. Oke, Metro TV itu membuat apa ya, ada berpasang-pasangan gitu ya, membuat singlet gitu ya. Gimana ya? Memang kehidupan kita tuh hanya di kantor kayaknya. Jadi yaudah ketemu jodohnya juga di kantor. Berarti Bang, Tim itu senior ya? Saya lebih senior sih. Lebih senior. Jadi yang senior itu kan, dibina, dibimbing, dibini gitu ya Kak ya. Itu bisa banget dia setia ya. Dan sekarang Kak Sumiang ini jadi head of talent departemennya Metro TV ya Kak ya. Berarti ini yang nanti akan ngeliat nih, siapa yang punya potensial jadi news anchor atau siapa yang... Ini boleh cerita-cerita Kak, nanti sharing bagaimana melihat foto-foto anchor yang handal tuh kayak gimana Kak. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Setia. Sebetulnya hari ini saya tidak direncanakan untuk memberikan materi ataupun berbicara ya di webinar kali ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan yang saya hormati Pak Suyanto, Prof Yanto. Sepertinya apa yang mau saya dan Yohana sampaikan tadi udah dirangkum semuanya kayaknya oleh Pak Yanto ya. Jangan-jangan dulu Pak Yanto cita-citanya jadi presenter ya Pak Yanto ya. Ini man beliau Kak. Emang artistiknya tinggi beliau. Baik, yang saya hormati Pak Yanto, kemudian pembina yayasan AMIKOM, kemudian para mahasiswa dari AMIKOM maupun universitas lain, dan katanya hari ini juga ada siswa SMK yang ikut hadir, dan juga UITM dari Malaysia. Saya ingin mengucapkan terima kasih dari AMIKOM yang sudah mengundang kami memberikan sambutan yang begitu hangat. Kami senang sekali pastinya bisa memiliki kesempatan untuk sharing dengan teman-teman ya. Saya bilang sharing gitu ya. Karena kita ingin berbagi ilmu, kita ingin berbagi pengalaman, apa yang kita lalui, apa yang kita rasakan, apa saja hal-hal yang bisa kita bagikan kepada mahasiswa yang ada di sini. Kebetulan saya bergabung dengan Metro TV sudah dari tahun 2002. Jadi tahun ini sudah tahun ke-18. Saya ada di profesi ini, dan juga berada di keluarga besar Metro TV. Sebetulnya saya tidak akan berbicara banyak ya mengenai teknis, mengenai apa saja hal-hal tips and trick yang bisa teman-teman lakukan untuk menjadi seorang news anchor yang hebat. Tapi saya hanya ingin memberikan satu gambaran besar, apa sebetulnya kehidupan dari seorang news anchor, apa sebetulnya pekerjaan dari seorang news anchor. Mungkin dari mata, kacamata mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya, merasa bahwa jadi seorang news anchor itu enak ya, menyenangkan ya, mudah ya. Kalau kita lihat di TV, wah Yohana keren ya, tiap hari didandanin cakep-cakep, rapi, bagus, bajunya juga keren-keren, terus bisa ketemu dengan tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh yang keren, public figure, pejabat, atau siapapun itu ya. Iya, jadi saya kadang berbicara dengan orang-orang di luar sana, di luar profesi ini, mereka mungkin selalu berpikir, wah jadi news anchor itu enak banget ya, menyenangkan sekali ya. Memang ya, ini pekerjaan yang saya menyenangkan. Itu saya akui, karena saya sendiri dari awal bergabung sampai sekarang sudah 18 tahun, dan saya masih senang dengan pekerjaan yang saya jalankan sekarang. Tapi sebetulnya, di balik layar, presenter itu punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang luar biasa beratnya, saya sebut seperti itu. Dan yang kedua adalah, harus memiliki dedikasi yang tinggi. Tanggung jawab besar itu begini, presenter itu seperti yang Pak Yanto tadi gambarkan, bahwa ketika kalau kita nonton film, maka artis itu adalah bintangnya dari film itu. Nah, sama dengan TV berita, presenter itu adalah ujung tombak dari sebuah TV berita. Memang presenter ini tidak bekerja sendiri. Kita punya tim yang luar biasa, hebat masing-masing, punya peran masing-masing. Ada produser di situ, ada eksekutif produser, ada reporter, kameramen, editor, dan sebagainya. Jadi kita memang punya tim yang besar, yang bekerja sama sedemikian rupa, sehingga apa yang kita hadirkan di TV itu adalah sebuah proses yang panjang dan kerja keras yang tidak mudah. Tetapi pada akhirnya, apapun yang teman-teman atau tim lakukan di balik layar, yang menggolkan, yang mendeliverikan informasi itu kepada penonton adalah presenter. Jadi ujung tombaknya itu adalah presenter. Kalau presenternya tidak baca dulu misalnya, atau misalnya tidak diskusi dulu, tidak riset dulu, maka informasi yang kita sampaikan bisa saja tidak menang ke penonton kita. Jadi tidak boleh kita ketika, apa namanya, kita ketika mendeliver sebuah informasi, salah baca misalnya, salah data apalagi, atau misalnya, salah nanya, atau misalnya sesederhana, salah menyapa narasumber, atau mengenalkan atribusi narasumber, itu sesuatu yang tidak, itu sangat fatal untuk dilakukan oleh seorang presenter. Jadi memang ketika kita duduk di situ, kita harus punya konsentrasi yang luar biasa. Kita harus menyampingkan semua gangguan-gangguan, pemikiran-pemikiran yang lain, atau misalnya urusan-urusan yang lain, untuk bisa betul-betul fokus, menyampaikan informasi yang tepat kepada penonton. Jadi itu tanggung jawab yang luar biasa. Jangan sampai ketika tim sudah bekerja keras sedemikian rupa, menyiapkan informasi, akhirnya kita yang mendeliverinya ini, salah. Atau tidak engage dengan penonton dan sebagainya. Jadi tanggung jawab itu memang sesuatu yang luar biasa beratnya. Kedua, profesi kita ini harus punya dedikasi yang tinggi. Jadi memang dari awal itu harus punya passion. Karena News Anchor ini sebetulnya jabatan fungsional. Pada dasarnya, kami semua ini adalah jurnalis. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa kita itu passion atau tidak. Karena ini butuh dedikasi yang luar biasa tingginya. Kenapa butuh dedikasi yang tinggi? Kita profesi ini bukan profesi pada umumnya yang mungkin memiliki jam kerja yang lebih jelas misalnya. Atau misalnya di luar jam kerja, mungkin mereka tidak diganggu-gugat dan sebagainya. Tapi seorang News Anchor, itu harus siap anytime. Bisa dikatakan 24 jam, standby on call. Ketika kantor bilang membutuhkan, sekarang kamu harus ke kantor untuk siaran. Atau sekarang kamu harus ke lapangan untuk meliput sebuah peristiwa. Contohnya Breaking News sih. Breaking News, biasanya kita semua harus standby on call. Ketika ada bencana, tsunami, gempa, mungkin serangan terorisme dan sebagainya. Ketika orang-orang berusaha untuk menyelamatkan diri, kita justru mendatangi lokasi yang berbahaya. Inilah yang saya maksud pekerjaan yang membutuhkan dedikasi yang sangat tinggi. Jadi memang kalau kita hanya lihat di layar, sesuatu yang mudah, enak, menyenangkan. Tetapi di balik itu, ada proses yang panjang yang harus dilalui, ada tanggung jawab besar yang harus kami semua, atau semua presenter emban. Ketika mereka ada di posisi itu. Tetapi pekerjaan ini harus saya akui sangat menyenangkan, teman-teman. Jangan sampai nanti saya cerita tadi ya, soal tanggung jawab, soal apa namanya dedikasi, membuat teman-teman jadi takut gitu ya, mau menjadi seorang news anchor ataupun jurnalis. Karena ini satu pekerjaan yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kita setiap hari menemui hal-hal yang berbeda. Tidak monoton sama sekali. Kita ketemu dengan orang-orang baru, kita diskusi dengan orang-orang, banyak wawasan, atau hal-hal yang bisa kita dapatkan. Begitu. Jadi itu saja yang bisa saya sharing di sini sebagai penutup dari speech ini. Saya ingin mengutip satu pepatah Tionghoa yang saya sangat percaya dan saya pegang rasam sampai sekarang ya. Ten minutes on stage and ten years off stage. Artinya, di atas panggung kita tampil 10 menit, tapi sebetulnya di bawah panggung kita sudah mempersiapkan diri kita selama 10 tahun. Ada butuh proses belajar yang sangat panjang. Jadi butuh jam terbang, butuh ketekunan, butuh passion untuk bisa menjadi seorang news anchor yang hebat, yang luar biasa. Selanjutnya, mungkin Yohana, rekan saya yang akan bisa sharing di sini. Yohana juga adalah seorang jurnalis yang hebat, news anchor yang luar biasa. dia juga sudah 10 tahun bergabung di Metro TV. Banyak sekali peristiwa sudah ia lalui juga di lapangan maupun ketika ia membawakan berita di studio. Jadi, saya persilahkan Yohana untuk lebih banyak lagi sharing kepada teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan menjadi modal ataupun bekal bagi teman-teman ke depannya jika ingin betul-betul mendalami atau mengejar cita-cita untuk menjadi seorang news anchor. Begitu, setia. Saya kembalikan ke Anda. Terima kasih, Kak Sumi. Sebenarnya ada banyak pertanyaan tapi nanti kita akan sambung di Q&A. Nah, sebelum kita masuk ke sesinya, Kak Yohana, ini ada sebuah video yang harus kita tampilkan seperti apa sih sebenarnya kalau jadi news anchor. Nah, ini jurnalis on duty melangkah bersama untuk Indonesia. Jadi, mungkin teman-teman dengan video ini bisa melihat bagaimana pekerjaan sebuah jurnalis menghadapi banyak kegiatan-kegiatan baru peristiwa-peristiwa baru setiap harinya. Ada juga yang peristiwa di studio, kita liputan di studio maupun di luar studio. Kemudian juga bisa melihat ada yang tadi di atas kapal, ada di saat bencana, dan seperti yang dibilang dengan Kak Sumiang tadi, bahwa memang seorang news anchor harus siap mental dan harus rela untuk bekerja keras. Bahkan di tengah badai hujan, kabut, ini tadi juga terlihat beberapa kayu hanas sudah ada di sana. ini juga adalah ketika di studio. Dan bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan-rekan kita yang ada di lapangan. Jadi, kalau tadi teman-teman mengira ada enaknya jadi news anchor, tapi teman-teman juga harus menyiapkan kesiapan mentalnya ketika teman-teman memang akan on duty-nya di lapangan. Bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa, berbeda keadaan dengan di studio, dan itulah asiknya jadi news anchor. Kalau tadi banyak asiknya kata Kak Sumiang, nanti kita juga kita akan sharing asiknya jadi news anchor bersama Kak Yohana Margareta. Oke, baik. Halo Kak Yohana. Halo, selamat siang semuanya. Aduh, tadi tidak ada audionya ya? Iya, sepertinya kita ada sedikit kendala nih Kak, jadi teman-teman sudah dapat gambaran nih seperti apa, kalau jadi news anchor tadi kan, mungkin bayangannya cuma di studio sekarang kita sudah dapat bayangan ternyata ada tadi di lapangan juga ya. Oh ya, by the way, saya selalu Kak Yohana ini juga dulu pernah lama di Jogja ya? Iya, oke, benar sekali Satya. Sebenarnya pada isi yang hari ini merupakan momen yang benar-benar saya tunggu ya, karena disini juga tidak hanya ketemu teman-teman tapi juga obat rindu karena sejak pandemi Corona sudah tidak pernah pulang lagi ke Jogja kebetulan saya tinggal di Jogja juga dan dulu kuliah di Atma Jaya dan sudah tidak asing dengan Amikong karena kebetulan juga dekat rumah gitu kan tangkusnya jadi ini bagian dari obat rindu yang luar biasa sekali Satya dan saya juga ucapkan selamat siang buat seluruh teman-teman dari Amikong dan tadi juga ada Pak Eri, Bapak Surianto dan juga ada rekan-rekan dari Metro TV ada Ibu Sumiang Bungang Henry dan juga Pak Aldi ada tadi Kak Urnai sejak tadi saya sudah mengawal semuanya sama saya semuanya terima kasih sudah memberikan kesempatan moga saya untuk sharing pada siang hari ini Satya baik ini jadi obat rindu banget ya jadi kalau selama ini kita ngeliat Kak Yohana tuh lancar banget di News Anchor bahasanya juga tersebut bisa mendok orang juga iya iya dulu pertama kali masuk Metro TV itu semendok itu jadi dulu itu apa sih namanya kalau orang belum lihat saya ngomong atau belum denger saya ngomong mungkin biasa saja ini dikiranya orang mana dua atau mungkin orang Jawa ya tapi waktu itu udah komunikasi oh udah tahu ini ada cengkok-cengkok khasnya orang Jawa begitu makanya dulu sempat waktu awal-awal siaran begitu bukan siaran malah love report itu sudah ada di Tenggor juga dan dilatih selama satu bulan penuh itu tidak boleh menggunakan bahasa Jawa karena kalau di rumah kan ada bahasa promo Inggil dan juga bahasa Indonesia campur-campurkan kalau di rumah dan di Jogja gitu tapi begitu kemudian masuk ke dunia entertainment sebelum di Metro maupun juga ketika di Metro apalagi ini yang KBB itu dipakai banget jadi kita akan sangat tentara kalau kita mendok itu kemudian memang mendapat pelatihan khusus di Metro TV untuk bloga ada bootcamp untuk benar-benar supaya intonasinya itu ideologinya hilang ya bisa gak coba contohnya masih keluar Jawa-Jawanya gitu biar kita denger kita gak percaya loh Kak Kayuhan itu Jawanya bisa bisa Jawa-Jawa supaya kita kita yakin kalau benar-benar orang Jawa Waduh keren ternyata benar-benar orang Jawa ya iya ya baik-baik oke Kak tadi dengan Kak Sumi udah cerita bagaimana kita mempersiapkan diri jadi mental yang cocok bagaimana jadi seorang news anchor kalau Kak tadi kan ada pertanyaan-pertanyaannya kita mulai membuka dengan sebenarnya yang cocok dengan seorang news anchor itu orang-orang yang punya skill apa sih kayak gitu apa yang kita harus baca oke teman-teman semuanya terima kasih nah sebelum kemudian nanti kita akan sharing lebih dalam lagi sebenarnya ada satu materi slide yang ini memang sudah saya siapkan ini hanya cuma foto tapi menurut saya itu sudah cukup mewakili apa yang tadi disampaikan oleh Kak Sumi ya apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang news anchor seorang jurnalis khususnya di Metro TV dari awal saya masuk pada tahun 2008 sampai dengan sekarang saya mengalami sendiri proses itu dan salah satu hal yang memang saat ini sudah saya dapatkan adalah benar-benar bahwa menjadi jurnalis seperti yang Kak Sumi bilang adalah tidak bisa tidak kalau kita tidak punya passion nah selain passion ada beberapa hal lagi yang kemudian mengikuti sehingga kita bisa eksis atau bisa total sampai dengan saat ini langsung saja mungkin saya tunjukkan sebentar ke teman-teman ini adalah rangkuman singkat ya jurnalis Metro TV kenapa saya sebut ini spesifik Metro TV karena saya di Metro TV dan Metro TV adalah tempat pertama saya belajar mengenai berita menjadi reporter itu pertama kali di Metro TV dan sebelum di Metro saya sempat di stasiun TV lain tapi warnanya entertainment dua hal yang sangat berbeda sekali jenis, gaya dan juga karakteristiknya dan di Metro ini pertama kali tempat saya belajar banyak hal bahkan kalau boleh dibilang kalau orang bilang bahwa buku adalah jendela dunia kalau bagi saya juga Metro TV ini sebagai jendela dunia saya karena sebagai reporter di Metro TV saya bisa melihat banyak hal banyak ilmu banyak ruang kita lepas dan tidak terbatas ruang dan juga waktu kita bisa kemanapun dari sudut terkecil sampai dengan terbesar titik terendah dan titik tertinggi semuanya itu saya dapatkan pengalaman itu dan saya ingin representasikan ini melalui mungkin sejumlah foto dan juga gambar teman-teman saya mungkin kita next ke slide selanjutnya saya dibantu ke slide selanjutnya slide kedua Satya cek-cek apakah teman-teman bisa dengar saya bisa kak aman oke boleh di slide kedua ya oke sambil kita menunggu ke slide kedua teman-teman beberapa hal yang memang saya alami dan juga saya rasakan sendiri sebagai news anchor Metro TV itu prosesnya memang cukup panjang tapi juga menyenangkan suatu dunia yang memang sebelumnya belum pernah saya alami nah ini yang pertama seperti tadi Kak Sumi bilang saya lebih menekankan lagi ini terkait dengan passion ini adalah gambar rekan saya yang bawa karung beras itu adalah Adi Mulya dan yang sebelahnya adalah Afian Malik siapa tidak mengenal dua orang senior saya ini luar biasa mereka ini visualnya belum lama teman-teman ini Afiani Afiani Malik ini waktu menjadi Jakarta dan juga Adi Mulya itu waktu dia peliputan ke posok-posok bahkan itu tidak hanya sedang acting untuk kepentingan visual tapi dia memang menjadi jurnalis itu salah satu hal yang benar-benar kita lakukan adalah ketika kita turun di lapangan tidak hanya fungsi kita sebagai jurnalis yang menginformasikan atau jembatan informasi tapi kita justru memiliki peran sosial sebagai manusia untuk bisa menolong dan bermanfaat bagi sesama dan ketika mungkin kenapa nanti teman-teman melihat sedikit video saya waktu tidak ada audionya disitu ada rentetan peristiwa bencana peristiwa bencana itu bagi saya adalah peristiwa yang sangat luar biasa bukan menari di atas pendidikan orang tapi disitulah saya menyadari bahwa kita sebagai manusia saya sebagai seorang pribadi merasa sangat bersyukur dan bangga ketika saya menjadi seorang jurnalis dan juga reporter karena selain saya bekerja secara profesional untuk kantor saya tapi ketika saya meliput bencana disitu saya sebagai manusia benar-benar merasakan sendiri bagaimana atau apa yang dialami oleh orang lain dan disitu kita bisa tidak hanya sebagai jurnalis tapi kita juga bisa memaksimalkan kursi kita sebagai makhluk sosial itu saling menolong relawan dan apapun itu disitu benar-benar pelajaran hidup yang luar biasa asiknya menjadi seorang reporter atau jurnalis karena kita tidak melihat mengetahui suatu peristiwa itu dari katanya-katanya atau opini orang tapi tuntutan pekerjaan kita adalah melihat mencari fakta itu langsung dari lokasi dan langsung dari ujung tombak sumber berita itu atau peristiwa itu sendiri nah ini adalah dua rengan-rengan saya sekarang teman-teman juga pasti sering melihat mereka di studio yang luar biasa hebat tapi sampai detik ini mereka masih melakukan ini di lapangan jadi seperti yang tadi Kak Sumi bilang tidak ada yang namanya jurnalis Metro TV kenapa spesifik Metro TV karena mungkin belum tentu masing-masing institusi memiliki pola yang sama seperti Metro TV dan Metro TV sangat konsisten sejak awal jurnalis menjadi disanker menjadi jurnalis atau reporter sampai dia duduk di meja studio pun dia akan tetap menjadi seorang jurnalis dan kapanpun dibutuhkan dia harus 24 jam juga untuk siap di lapangan dan itu membutuhkan passion kalau saya atau mungkin teman-teman ini tidak passion dengan pekerjaan sebagai jurnalis yang mungkin orang melihat itu juga tidak mudah itu tidak akan pernah bisa berjalan walaupun mungkin sepintar apapun kita ataupun seluar biasa apapun pengampuan kita tanpa passion terhadap dunia jurnalis yang menjadi dasar utama itu tentu saja tidak akan mudah atau akan terasa sulit tapi teman-teman saya ini sangat fun dan juga sangat happy karena mereka memiliki passion menyukai atau cinta terhadap apa yang kita lakukan next slide selain passion oke yang harus dimiliki totalitas tanpa batas nah ini saya menunjukkan ini salah satu teman saya ini yang kia adalah namanya Iqbali Mawang nah sampai detik ini dia adalah salah satu andalan peliputan dia meliput hal-hal atau menginvestigasi peristiwa-peristiwa yang terdalam di masyarakat nah salah satu yang dilakukan ketika di lapangan kita tidak bisa bekerja sendiri tapi seorang news anchor seorang jurnalis di lapangan dia memiliki tim yaitu yang bagian perempuan yang sedang mungkin melihat naskah itu adalah produsernya kanan-kirinya itu adalah tim kameramen jadi seorang news anchor itu juga harus memiliki totalitas dan kerjasama yang baik ketika di lapangan tanpa batasan apapun karena yang memang dituju dari sebuah informasi yang digali di lapangan adalah akurasi dan juga kredibilitas informasi itu dan sekali lagi disini adalah tantangan yang sangat menarik adalah kita kerjasama bukan kerja individual nah disebelahnya mungkin teman-teman barusan sudah melihat langsung bagaimana sosoknya seorang sumi yang saat ini beliau adalah manager talent saya buk bos saya yang sudah sejak 2002 bergabung di Metro TV sudah sesenior itu tapi seorang sumi yang pun juga tetap turun ke lapangan untuk melaporkan suatu berita jadi memang tidak ada batasan profesi atau mungkin jabatan di sini ketika kita sudah melekat sebagai jurnalis sampai kapanpun kita akan tetap menjadi jurnalis dan menjadi jurnalis di lapangan itu adalah kunci utama karena salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang news anchor adalah bagaimana kita bisa merasakan langsung pengalaman dan juga memiliki konten yang baik konten yang baik seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Suyanto itu tidak hanya cukup untuk dipelajari dari textbook atau mungkin browsing di internet tapi jurnalisme dengan rasa rasa itu muncul ketika kita pun juga sudah mengalami empati itu pun juga muncul ketika kita sudah benar-benar juga pernah merasakan itu sehingga ketika mungkin teman saya Ibrahimawan atau mungkin Kak Sumiang sudah pernah berpengalaman di lapangan ketika duduk di meja studio apapun yang terjadi di studio dengan materi apapun yang sedang terjadi itu akan lebih bisa untuk mengilhami dan juga merasakan informasi itu karena kalau teman-teman sering lihat kan kadang ada breaking news tiba-tiba ada gempa bumi atau tiba-tiba ada apa sih namanya kebakaran hebat kalau kita sebelumnya belum pernah di lapangan itu akan menjadi berbeda bayangkan seandainya yang duduk di meja studio atau meja siaran itu mungkin ada public figure atau influencer yang mungkin dia cantik atau ganteng suruh di situ tiba-tiba ada gempa bumi di suatu sudut kota mana langsung sekarang bikin news teman-teman pasti bisa bayangkan apa yang mungkin terjadi karena memang bukan bukan tidak bisa atau bukan tidak pintar bukan itu karena memang basicnya atau dasarnya bukan seorang jurnalis itu yang akan membedakan jadi ruang dan juga ruang yang tepat tempat yang tepat itu jadi hal yang penting mungkin next totalitas tanpa batas dan satu hal yang saya juga kagumi dari dari seorang sumia adalah sudah punya keluarga memiliki dua orang putra bahkan ada beberapa teman juga yang sudah berkeluarga tapi sampai titik ini bagaimana manajemen waktu totalitas untuk beredikasi untuk memimpin bahkan tidak hanya dua putra yang mungkin kak sumia ada di rumah tapi ada puluhan yang harus diampu dengan berbagai macam karakter yang berbeda itu yang gak mudah harus membagi waktu dengan siaran harus membagi waktu mungkin dengan wawancara liputan di lapangan jadi totalitas itu yang sebenarnya saya sangat bangga melihat teman saya satu klub di Metro TV memiliki itu semua grup presenter jadi memang boleh dibilang kalau dibilang tidak mudah memang untuk masuk ke ruang grup presenter karena ada proses yang memang harus dijalani tapi juga bukan berarti tidak terbuka ruang kita untuk bisa terus mengekspresikan dan belajar untuk menjadi seorang news anchor atau mungkin reporter yang baik ini adalah Widya Sakutra dan ini Wahyu Wiwoh ini kenapa saya tampilkan jidatnya seperti ini teman-teman seorang Wahyu Wiwoh yang dia sekarang sudah sangat senior dia siaran di prime time memiliki program tapi pada waktu gempa palu kalau teman-teman ingat yang terjadi pada beberapa tahun lalu itu dia bertugas berminggu-minggu di gempa palu pada waktu itu sampai kulitnya itu menglepas karena semakin panasnya situasi di situ jadi artinya apa juga Widya Sakutra berpanas-panas seorang news anchor yang mungkin duduk di meja studio yang cantik jelita dengan baju yang bagus tapi tetap turun berpanas-panasan ada totalitas dan juga loyalitas di sini bahwa ketika sudah di lapangan badai hujan pun harus kita hadapi karena kita adalah kunci atau juru informasi bagi masyarakat ada sesuatu tugas amanah yang harus kita emban sebaik-baiknya yaitu apa menyambung informasi ketika gempa di palu kenapa Wahyu Wiwoh begitu passionate dan dia begitu bersemangat karena dia tahu waktu gempa palu ada putus komunikasi ada putus ruang transportasi sehingga orang sangat terkungkung di situ padahal di luar sana orang khawatir apa yang terjadi dengan keluarga mereka sehingga itulah semangat dan empati itu yang membuat seorang Wahyu Wiwoh dan juga teman-teman lainnya pada waktu itu benar-benar ingin berjuang gak bisa aku harus bertahan karena di sini aku sangat diharapkan untuk bisa menjadi jembatan informasi bagi orang keluarga di luar sana yang mencari keluarganya saat gempa palu terjadi jadi itu bagian dari rasa yang kita munculkan dalam menyampaikan suatu berita seperti yang disampaikan Profesor Suyanto tidak hanya di film saja yang kita harus ber-acting atau mungkin kita harus mengilhami suatu perang kita dalam kehidupan atau suatu cerita tapi menjadi jurnalis itu keistimewaannya kita tidak acting kita mengilhami dan memiliki rasa dalam menyampaikan berita itu nyata dari apa yang benar-benar peristiwa yang terjadi karena salah satu prinsip yang tidak boleh kita lepaskan adalah kita tidak boleh memberitakan atau menginformasikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta dan data dan tidak boleh palsu itu keistimewaan ketika menjadi jurnalis yang memiliki rasa next totalitas tanpa batas kita akan lihat lagi hal yang mungkin perlu dimiliki adalah tiada hari tanpa belajar ini rekan saya Rory Asyari ada Zilvia Iskandar mereka siaran di program dialog apakah teman-teman kalau misalnya nonton TV ada dialog mungkin aduh kok dialog terus ya kok dialog terus ya aduh mungkin ada perasaan seperti itu tapi tahukah teman-teman rekan-rekan saya ini ketika menyiapkan dialog itu luar biasa proses yang harus berkelalui riset berjam-jam hanya untuk satu topik misalnya topik tentang apa itu corona saja atau apa dampak yang ditimbulkan dari corona itu luar biasa riset yang harus benar-benar mereka gali bahkan sebelum mungkin mereka masuk kerja mereka riset dulu baca-baca mereka telpon nara sumber agar apa informasi yang bisa mereka gali benar-benar akurat dan juga bisa lebih mendalam dan ini mereka aktivitasnya di area newsroom jadi mereka datang sebelum mereka siap-siap untuk berbenah atau memakai baju siaran mereka datang dulu ke newsroom riset berkoordinasi dengan produser-produser di sampingnya teman-teman bisa lihat sendiri dan kemudian berkoordinasi apa sih yang nanti angle yang harus kita tentukan dan juga mencari data-data pendukung agar apa yang nanti ditanyakan apa yang mungkin nanti kemudian disampaikan itu lagi-lagi harus berdasarkan data next multitasking ini adalah rekan saya namanya David Salampesi dia dulunya reporter dan sekarang dia adalah presenter dan juga seorang produser Dade ini adalah produser yang juga dia seorang runner program nah apa yang dilakukan ketika dia masuk kerja dia ke newsroom ini adalah sistem dalet sistem dalet itu adalah sistem di mana kita ini membangun konten di situ semua konten ada di situ yang kita masukkan melalui jaringan komputer di newsroom kami yang di sini runner atau produser mengemas dan mengulang bilikannya ada di sini ini yang dilakukan Dade di depan komputer adalah ketika ia mengolah berita jadi seorang presenter di Metro TV bukan hanya fungsinya sebagai newsreader pembaca berita kalau newsreader teman-teman sering mungkin pernah dengar newsreader dia hanya membaca berita ya mungkin berita itu dibuat oleh orang lain bukan dia yang membuat kalau news anchor lebih dalam daripada itu kenapa sering mendengar kata news anchor apa bedanya sangat berbeda news anchor anchor adalah jangkar jadi disitu kami berperan sebagai jangkar tidak hanya sebagai pembaca disitulah kami juga belajar mengolah berita membuat berita itu meliput berita itu bahkan harus siap dengan dialog-dialog dengan narasumber yang menjadi apa namanya sumber dari informasi itu bahkan harus siap dengan improvisasi dari berita yang ingin kami sampaikan jadi tidak hanya sekedar membaca dan ini sebelah kanannya ketika Dade sedang melakukan siaran dia sebagai presenter disitu fact check fact check adalah satu segmen khusus di Metro Siang disini kita memadu padankan apa yang menjadi isu saat ini kemudian kita cari datanya apakah ini fokus atau fokus nah disini tentu saja butuh riset yang kuat agar fact check ini benar-benar bisa kredibel next maaf saya agak cepat ya teman-teman gak apa-apa ya biar bisa lebih sharing juga dengan Kak Sumu dan juga Pak Yanto nanti next nah semangat dan pantang menyerah semangat dan pantang menyerah ini adalah kunci dari segalanya teman-teman lihat bahwa senyum yang mungkin kami hadirkan disini bukan senyum palsu tapi ini ada senyum kebanggaan kita sebagai jurnalis Metro TV senyum kebanggaan yang benar-benar dari awal kami masuk sampai dengan sekarang dan saya juga melihat sendiri teman-teman saya sampai sekarang kebanggaannya itu tetap ada karena disini lagi-lagi divisi News Anchor Metro TV yang dipimpin oleh Kak Sumi ini memiliki banyak sekali tantangan dan memiliki banyak sekali apa ya namanya hal yang harus benar-benar dimiliki sebagai seorang jurnalis dan dilalui tentu saja tidak mudah tapi disini kami masih memiliki semangat dan pantang menyerah untuk dapat menaklukkan apapun demi satu misi yaitu memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat nah itu sedikit saja satu gambaran ya untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dimiliki menjadi News Anchor Metro TV itu dari sisi dalamnya dulu yang ingin saya sampaikan kalau dari sisi teknis mungkin nanti ada slide-slide lagi bisa saya sampaikan ketika sesi tanya-jawab kalau mungkin ada teman-teman yang ingin menaikkan secara teknis menjadi News Anchor itu harus seperti apa nah satu hal yang mungkin teman-teman bisa lihat disini News Anchor Metro TV disini memiliki ciri khas cara berpakaian cara berbusana yang tentu saja berbeda seperti yang tadi Kak Sumi bilang bahwa News Anchor yang cantik atau yang ganteng di studio itu tidak serta-merta dia datang kemudian sudah seperti ini tidak tapi hal yang perlu saya sampaikan ketika saya seorang Yohana memiliki karakteristik oh orangnya mungkin berbeda karakternya dengan Zylvia atau Afiani Malik atau seperti apa jadi seorang Kak Sumi dan timnya itu benar-benar mereset Yohana itu bagusnya harus memakai baju seperti apa warna seperti apa agar mendukung penampilannya di layar tentu saja satu orang saja butuh suatu pemikiran yang luar biasa agar tetap terlihat baik terlihat profesional di layar bagaimana teman-teman bisa bayangkan banyak sekali presenter di Metro TV ini harus dikaji satu-satu jadi itu bukan tugas saya sih tugasnya Kak Sumi itu tugas yang paling barat juga yang memang benar-benar harus diselaraskan dengan karakter Pugadi karena pada dasarnya yang disampaikan adalah walaupun mungkin kita di lapangan lusuh-lusuh tapi ketika di studio kita tetap harus tampil fit dan menjadi diri sendiri itu saat ya kurang lebih oke baik terima kasih Kak Yohana jadi mungkin dari pemaparan Kak Yohana itu kita juga sempat berpikir nih kalau tadi kita melihat di TV itu selalu melihat news anchor itu ganteng-ganteng cantik-cantik kita baru tahu kalau memang news anchor itu selain menjadi news anchor dia juga harus rela menjadi jurnalistik yang tadi turun lapangan sampai tadi kulitnya mengupas kayak gitu nah itu kalau seumama yang image cantik-ganteng itu apakah ketika di lapangan itu ada mungkin teman-teman yang ternyata terpaksa atau semua news anchor sudah termanage semuanya seperti itu atau memang ada yang dari awal dia nggak mau nih lapangan tapi karena tuntutan pekerjaan akhirnya mau gitu anak-anak sih nah Satya kenapa tadi saya spesifik menggarisbawahi jurnalis Metro TV karena di lapangan itu adalah syarat utama gitu harus harus mau oleh karena itu harus patient mungkin dulu pengalaman saya masuk Metro TV itu ada 20 orang 20 orang dengan berbagai macam latar belakang apalagi saya belum punya pengalaman atau mungkin pengetahuan sama sekali pada waktu itu untuk mau jadi jurnalis dulu background kuliah saya adalah ilmu komunikasi bahkan cita-cita saya itu dulu jadi diplomat ataupun PR tapi ketika masuk menjadi seorang jurnalis saya kaget jangan dibilang awal-awal saya itu tidak error se-error itu Satya dan juga teman-teman error ini seperti apa masuk 2 minggu itu harus dibina dulu di media Indonesia dibina untuk bisa menulis dan selama hampir waktu eh sorry bukan 2 minggu tapi 2 bulan selama 2 bulan tidak boleh bawa mobil tidak boleh diantar itu harus naik angkutan umum agar apa tujuannya agar mengenal wilayah yang di Jakarta lebih dalam lagi jadi kita tidak boleh teman-teman saya sering nyasar begitu sudah sampai 2 bulan waktu itu pas digodloknya di Polkam saya belum tahu Indonesia itu passionnya dimana saya tidak pernah nonton berita baca koran juga jarang tapi dimasukkan di Polkam mikir masalah politik pusing di awal-awal kemudian setelah semuanya selesai di 2 bulan masuk ke Metro TV langsung live report live report pada waktu itu langsung banjir Jakarta kemudian di jeblosin ke lapangan ada banjir-banjiran ada senior saya waktu itu namanya Andini FND dia sudah senior Andinal Metro TV saya tendong sama beliau apa yang terjadi Andini FND dengan apa pakein live reportnya sederhana seragam celana dan juga sepatu kets saya yang anak baru liputan banjir saya masih pakai sepatu high heels waktu itu topi dan juga syak oke dan saya dikerjain Andini untuk naik perahu karet liputan banjir setelah selesai liputan saya langsung pingsan pusing gak terbiasa panas oke jadi saya sempat merasa enggak 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 ini bukan dunia saya ini bukan dunia saya tapi kemudian apa sih titik balik yang kemudian membuat saya merasa akhirnya ini adalah benar-benar dunia saya ya itu apa tim ketika kita sendiri masuk ke suatu hal yang mungkin tidak pernah kita ekspektasikan atau mungkin hal yang tidak kita sukai tapi ketika kita memiliki tim yang sangat suportif atau support system yang baik dia bisa saja akan benar-benar membantu kita untuk lebih mengenal dan juga bertahan pada waktu itu saya memiliki tim yang baik kameramen support system di redaksi yang luar biasa dan gembelengan yang sangat-sangat tough begitu ketika saya tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang saya sukai dari Metro TV ini apa para senior itu tidak patah semangat juga dan tidak pernah berhenti untuk terus percaya sama saya bahwa saya bisa karena apa mereka yakin kamu kalian kami rekrut ke sini karena kami yakin kami tahu bahwa kalian bisa kalian memiliki potensi dari situlah kemudian kami terus digojok dan digojok hingga akhirnya saya kemudian mungkin untuk lebih menonjok saya saya dilempar ke Biru Makassar untuk lebih keras lagi waktu itu zaman demo-demoan sedang panas-panasnya nah Biru Makassar itulah di 4 bulan pertama saya di Metro TV yang menjadi titik balik saya menjadi cinta terhadap pekerjaan ini karena waktu di Makassar itu saya ingat sekali saya benar-benar liputan demo apa yang menarik dari demo demonya sih ngeri juga tapi disitu saya menemukan bahwa ternyata demo yang sering terjadi kalau kita lihat di TV itu seheboh dan seganas itu ternyata ketika saya di lapangan saya mendapati itu semua ada beberapa yang settingan dari situlah kemudian saya mulai tergak gak bisa gak boleh gak bisa ada yang muncul hasrat ada yang muncul wah gak 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 ini aku harus ada dan aku harus tahu nih apa sebenarnya yang terjadi kenapa bisa sampai seperti ini selama ini aku mungkin merasa apa namanya hanya melihat permukaan nah dari situlah muncul rasa keingin tahuan yang besar karena memang basicnya saya orangnya juga kepo terhadap sesuatu gak puas telah hanya mendengar satu sisi atau hanya dari permukaan nah ternyata disitu kemudian jadi titik balik saya jadi dan itu terjadi juga untuk semua teman-teman reporter maupun presenter di Metro TV karena itu wajib hukumnya untuk tetap di lapangan dan ketika di studio pun seperti yang mungkin teman-teman lihat tadi tetap harus di lapangan nah apa kabar dengan 20 ya teman saya yang sama-sama masuk tadi dengan berbagai macam latar belakang tidak juga 20-nya itu bertahan lagi-lagi passion yang kemudian itu membedakan dan juga memisahkan ada yang sebagian besar kemudian resign setelah selesai kontrak kemudian mereka mencari apa namanya tujuan hidup masing-masing sesuai dengan passion itu bukan hal yang salah karena sekali lagi bahwa dalam konteks apapun dalam konteks hidupan apapun masing-masing orang memang harus passion ketika dia bekerja atau melakukan sesuatu itu adalah kunci kesuksesan bagi saya menurut saya Satya baik jadi memang kuncinya passion ya seperti yang Kak Yohana tadi bilang juga ketika turun di lapangan akhirnya kita punya rasa keinginan menunjukkan fakta yang sebenarnya itu seperti apa ya walaupun kadang-kadang orang lain baru taunya kulit tuarnya ketika kita turun di lapangan oh enggak ini ada fakta di bagian ini yang harus kita sampaikan dan itu yang menjadi salah satu alasan Kak Yohana bertahan di dunia dunia news anchor ini iya bahkan satu hal sedikit saja mungkin ada hal-hal yang mungkin kita merasa kita tidak mampu melakukan tapi kita bisa atau hal-hal yang kita tidak sukai atau yang ini bukan diri kita kita lakukan itu ternyata itu kita bisa lakukan contoh simpelnya aja ketika menjadi jurnalis bukan kemudian kita diubah untuk tidak menjadi diri sendiri tapi misalnya dulu ya saya tidak pernah sebenarnya rambut itu selalu panjang tapi pada waktu itu kenapa kantor itu mendesak saya agara potong rambut atau harus pakai sepatu krets harus pakai sepatu rangsel saya tahu sebabnya akhirnya apa coba waktu itu ada liputan gempa padang pas awal-awal saya masuk saya dikirimlah ke sana secara dadatan tanpa persiapan apapun karena kita pilihnya 24 jam on call nah ketika di gempa padang pada waktu itu gempa yang paling parah kan saya liputan kemudian lusuk-lusuk ada gempa susulan ketika saya berada di liputan di satu tempat gempa susulan itu waktu ada cerukan begitu saya dan kameramen saya sama tim evakuasi ada di situ gempa susulan panah itu pada turun ya otomatis otomatis kita longsor kan potensi longsor sudah bergerak saya dan kameramen langsung lari lari sekencang mungkin di permukitan pada waktu itu aduh kameramen saya sudah di depan dan satu hal ternyata saking kencangnya lari saya tidak melihat kanan kiri sebentar banyak sekali semak belukar apa yang terjadi rambut saya yang panjang itu nyangkut di semak-semak itu sementara gempa sudah sangat besar nah disitulah saya belajar dari kameramen saya panik jadinya dia harusnya sudah sampai di titik teramat gara-gara saya dia harus menyelamatkan terlepas bahwa tim harus tetap bersama tapi itu menyusahkan artinya saya menyadari wah gak bisa saya gak boleh menyusahkan tim di saat situasi dan seperti itu itu hal sederhana tapi itu juga bisa mengencang kehidupan kita ketika kita dilapkan sepatu cats begitu itu juga penting agar apa kita nyaman bayangkan kita liputan demo kita pakai sepatu hideous atau sepatu yang mungkin tidak proper untuk lapangan ketika kita lari kita sibuk dengan sepatu kita bukan konsen terhadap konten tapi kita justru sibuk dengan apa yang ada di diri kita seperti itu itu seperti itu jadi memang resikonya tinggi ya kayak di lapangan resiko karena itu menyangkut resiko jadi ada hal-hal yang memang harus disesuaikan apalagi ketika mungkin kita dapat pengalaman meliput evakuasi jenazah dari kecil sampai mungkin saya sebelum masuk untuk TV saya bisa dihitung dengan jari mungkin tidak pernah tiga kali ya itu saya tidak pernah melayat itu keluarga saya sendiri yang mungkin meninggal dunia karena apa? saya sangat takut melihat jenazah sangat setakut itu saya trauma saya tidak pernah ke kamar jenazah tidak pernah saya lakukan sama sekali tapi ketika masuk untuk TV baru awal-awal masuk mendapat liputan bencana dari 10 orang tim yang ada di lapangan kenapa saya yang akhirnya dapat jatah evakuasi jenazah sementara yang lain distribusi bantuan ini itu giliran saya evakuasi jenazah itu saya rasa bukan suatu kebetulan tapi saya rasa memang itu sudah jalan Tuhan buat saya untuk belajar bahwa itu bukan halangan atau ketakutan kita itu bukan halangan kita untuk terus bisa maju dan berkembang gitu oke baik tadi kita sudah juga tampilkan videonya tapi tanpa audio kalau kita tampilkan lagi dengan audionya boleh ya boleh kalau teman-teman apa namanya berkenan ya gak bosen coba ada ada kita coba sepertinya belum ada ya atau adakah yang harus di close audio audionya harus di close mungkin ya audio kita mungkin ini kalau di dalam video ini Kak Yohana masih ingat gak lokasinya dimana aja yang ada Kak Yohana yang pertama yang pertama mungkin kita dari awal dari awal banget dari awal video itu dari awal video awal awal video ini bagian awal pengbukaan mungkin bisa dimundurkan oke biar dimundurkan di awal ini yang waktu saya kesangkut ini bagian waktu saya cerita yang tadi saya disemak-semak tadi itu pas kejadian saya tersangkut rambutnya itu kan rambutnya panjang tuh ya kan nah kalau yang ini saat ini yang mungkin teman-teman lihat tadi itu ada di pinggir pantai saya pakai baju jasujan itu saya waktu liputan di Mentawai di Mentawai ini semuanya sih saya sebenarnya lapangan sama itu dia beda ya sangat sangat sekali saat ya dulu udah dari zaman cukup sampai kemudian dari kembang-kempis apa lemak juga bisa terlihat disini karena itu sebenarnya ketika ada audionya itu teman-teman mungkin bisa lebih bisa memahami feel seperti yang Pak Suyanto bilang kalau misalnya kita melihat tayang seperti ini kita pasti tahu gambar tanpa audio kita mungkin belum maksimal bisa merasakan apa sebenarnya yang terjadi nah ini adalah gambar oh boleh di pause di pause tadi yang waktu yang kapal ya ya boleh di pause ini ada sedikit saja cerita menarik teman-teman nah turun kapal nah nah tadi yang di turun kapal itu ya nah sedikit saja waktu turun kapal itu 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 di Mentawai apakah selama perjalanan ini mungkin pertanyaan teman-teman pertanyaan teman-teman apakah pernah menyerah pernah teman-teman disinilah titik saya ingin berhenti bahkan riset menjadi seorang jurnalis kenapa pada waktu di Mentawai singkat cerita industri media belum seluas sekarang jadi persaingan antar televisi pada waktu sebegitu ketatnya dan waktu bencana Mentawai pada waktu itu hanya Metro TV dan juga RCTI yang pertama kali datang jadi kami seolah-olah sudah didokrin banget kita harus menjadi yang tercepat yang paling terbaik untuk menginformasikan kebetulan saya dan kameramen saya yang pertama kali waktu itu sampai di lokasi itu dari lokasi apa terparah kami pikir ketika kami sudah sampai melalui banyak sekali perjalanan yang sulit sampai di titik lokasi di Mentawai di pulau-pulau itu saya tanya begitu Pak kami ingin mencoba ke lokasi terparah dimana Pak nantangin kan nantangin keadaan oh di Munte baru-baru mbak gitu oke dimana itu berapa lama 5-10 menit dengan apa Pak ke sana oh dengan perahu atau speedbook bisa 5-10 menit saja oke ketika ya sudah kita naik tanpa ada pelampung karena belum ada bantuan belum ada aparat sama sekali kan dan disitu adalah operator dan juga petugas apa namanya apuskesmas kita ingin jemput warga yang sakit ternyata dari 5-10 menit ekspektasi sampai ke titik pulau coba tebak berapa jam 6-7 jam kamu berputar-putar berputar-putar di tengah laut yang ternyata kami baru sadari di bawah laut itu adalah palung yang menjadi pusat epicentrum gempa itu terjadi dan apa yang terjadi pada waktu di tengah laut gelap, gulita, badai bahkan kami sempat terdampar yang di pulau hantu dan operatornya sempat mengatakan pada kami mendingan kami kita tenggelam di tengah laut daripada mungkin di pulau hantu kita tidak akan bisa kembali oke, ya sudah Pak sampai saya dan kameramen saya minta maaf saling minta maaf maafkan ya kalau aku punya salah siapapun yang selamat tolong sampaikan pada keluarga maafku segala macam saya sudah berdoa berdoa terus kalau kameramen saya astagfirullah astagfirullah yuk maafkan saya segala macam kami sudah bermaaf-maafan seperti itu sakit meninggal selesai tapi akhirnya puji Tuhan Alhamdulillah kami sampai di lokasi yang terparah kami hanya bisa menganggur satu warga karena lokasi sudah hancur dan kami akhirnya juga 5-6 jam lagi kembali ke daratan yang kemudian dengan selamat dan disitulah yang awalnya saya merasa di tengah laut aku tidak mau lagi bekerja sebagai jurnalis tapi begitu kami mendarat dengan selamat di lokasi tempat kami berangkat tadi saya sebagai pribadi sebagai seorang Johana benar-benar bersujud pada Tuhan saya merasakan Tuhan begitu luar biasanya hidup yang engkau berikan pada saya dan kesempatan ini enggak saya enggak boleh nyerah kalau saya nyerah siapa siapa yang akan mau siapa yang ke depan kalau ada perisiwa seperti ini akan mau untuk bisa membantu at least memberikan informasi itu hal yang sangat penting teman-teman ya kan kalau tidak bagaimana orang di luar sana bisa tahu apa yang terjadi di lapangan kalau bukan kita yang memiliki apa namanya kerelaan atau passion untuk bisa menjadi jembatan kehidupan atau jembatan informasi bagi orang lain itu sih singkat cerita seperti itu oke baik keren banget jadi memang resikonya juga tinggi ada seperti itu tapi kalau tadi kita sudah banyak nih kita lihat resikonya kita ingin tahu nih enjoy nas dari seorang news anchor enaknya itu apa luar biasa sekali enaknya adalah satu kita bisa kemana saja tak terbatas ruang dan juga waktu kita bisa bertemu dan bisa berjalan di lorong sempit kehidupan sampai mungkin kita bisa ke istana tidak hanya mungkin ketemu presiden di Indonesia tapi mungkin bisa ketemu dengan tokoh-tokoh dari luar negeri yang mungkin sekarang kita bisa lihat gitu kan dan kita bisa ketemu dengan mungkin public-public figure yang menjadi sorotan atau mungkin menjadi newsmaker dalam sebuah peristiwa dan enaknya ya kalau saya rasa memang pada akhirnya lebih kepada kebanggaan ketika ketika kita bisa menjadi bagian dari pencetak sejarah atau pencetak cerita sejarah kehidupan itu sendiri mungkin itu terlalu berlebihan dari sisi kata-katanya tapi bagi saya tidak karena disini kita ketika kita bertemu dengan siapapun orang dengan berbagai macam latar belakang ketika kita berkenalan dan menggali berita itu akan menjadi rekaman atau sejarah hidup kita secara pribadi yang mungkin itu bisa menjadi inspirasi bagi generasi kita di masa yang akan datang jadi itu sih kebanggaannya juga enaknya seperti itu kalau jadi news anchor di studio tentu tentu yang saya rasakan adalah ketika duduk di studio itu ada tantangan tersendiri bukan masalah kita akan menjadi terkenal atau tidak itu bukan tujuan utama kenapa karena buat apa ketika kita berada di bijak panjang layar kita tidak kredibel orang juga tidak akan pernah melihat kita tapi disitu ada satu fase tingkatan tantangan yang lebih dan lebih lagi untuk bisa kita tahulkan oleh karena itu yang memang tidak bisa dibantah adalah kita tidak boleh cepat kuas dan selalu haus dengan tantangan sehingga kalau untuk menerjemahkan enaknya ya sebenarnya banyak banget tapi justru saya merasa terlalu banyak apalagi banyak teman banyak keluarga jadi enaknya itu sudah beda konteks mungkin kalau semua bilang bukan sedar masalah enak hanya didandang cantik dan kemudian kita tampil tidak kalau kami kenapa kami sulit mendefinisikan enaknya karena kepuasan batinnya itu lebih kepada esensi kehidupan yang kami dapatkan nilai-nilai kehidupan yang kami dapatkan di lapangan ataupun di studio gitu sih jadi kita banyak value-value yang kita dapatkan tapi kalau menurut saya jadi terkenal salah satu enaknya juga ketika kita terkenal jadi kita lebih mudah menyampaikan fakta gitu kan bener gak oke kita kalau ngomong masalah terkenal setiap orang ketika melihat seorang news anchor ataupun reporter wah enak nih siapapun yang masuk TV itu pasti memang akan ada bonus terkenal entah itu dalam konteks baik ataupun buruk pasti sebagai news anchor buruk ada juga ya ada pasti ada itu bonus efek dari ketika kita tampil di TV tapi kenapa saya bilang belum tentu enak kenapa karena kita posisinya sebagai jurnalis bukan artis ketika kita artis kita terkenal otomatis seluruh hidup kita itu udah milik publik sepenuhnya jadi harus kita buka ruang itu seluas-luasnya tapi ketika kita menjadi jurnalis kita tidak bisa karena ada hal-hal yang harus kita jaga satu hal ketika justru ketika kita semakin terkenal itu justru bisa jadi menjadi murang atau berbahaya buat kita kenapa kita ini adalah agen investigasi agen informasi yang justru kerjaannya kadang itu melusukkan di lapangan bahkan ketika kita jurnalis kita mengembang sebagai pihak yang tidak tidak selalu sejalan dengan pemerintah atau tidak selalu sejalan dengan pihak-pihak yang kita lagi bongkar kasusnya kalau kita terkenal dia tahu kita liputan dia tahu kita yang handle seperti itu bisa jadi itu jadi ancaman tersendiri makanya kalau saya saya pernah belajar belajar tentang menjadi bagaimana menjadi jurnalis dalam situasi-situasi konflik ataupun situasi-situasi berbahaya justru sebenarnya ketika kita menjadi jurnalis kita itu harus meminimalisir informasi diri kita ke publik entah itu posting keluarga saya juga baru benar-benar menyadari itu akhir-akhir ini juga betapa itu sangat krusial kita harus mengendalikan diri untuk tidak posting location dimanapun kita ataupun posting keluarga kita posting anak-anak seperti itu saya suka anak-anak saya kan sering banget posting tentang anak-anak atau mungkin ponaka segala macam tapi perspektif dari jurnalis dari Timur Tengah yang waktu itu menjadi mentor justru itu membahayakan kalau ada seseorang yang mungkin ngefans banget sama kamu atau ada siapapun yang mungkin tidak suka karena kamu membongkar kasus yang tersebut itu bisa menjadi ancaman tidak ke kamu tapi mungkin bagi orang-orang di sekitar jadi kalau dibilang enaknya mungkin ada dari sisi kasat pengata mungkin terkenal atau dikenal orang bisa menjadi influencer yang baik bagi orang lain tapi ada tantangan yang mungkin tidak banyak orang bisa melihat dari sisi itu baik terima kasih Kak Yohana luar biasa banget jadi kita dapat insight-insight baru juga teman-teman boleh beri reaksi tepuk tangan buat Kak Yohana terima kasih jadi kita bisa tahu nih jadi sudut pandang seorang news anchor itu kayak gimana kita akan masuk ke sesi tanya-jawab nanti kita nanti akan dengan Prof. Suyato juga dengan Kak Yohana dan juga dengan Kak Sumi ini sudah ada yang ada di Q&A ada yang sudah memberikan pertanyaannya yang pertama itu adalah dari Kak Sri Rahayudi dari Simi Kroyal Kisaran nah ini mungkin nanti bisa sharing nih Kak Yohana pengen bertanya nih yang dasar nih dari seorang presenter gitu kan pernah gak gugup di depan kamera kan jadi kalau kita mungkin pertama kali jadi seorang news anchor itu duduk kita ngomong dan dilihat semua orang gitu kan banyak orang di seluruh Indonesia lihat kita pernah gak nervous kalau nervous gimana cara ngatasinya dan kalau suatu saat mau siaran kalau biasanya gak mood moodnya jelek atau mood swing gimana caranya menstabilkan moodnya itu coba Kak ini menghadapi nervous di depan kamera ya dari reporter maupun pas di studio itu ada suasana atmosfer yang benar-benar berbeda kalau di lapangan saya jarang nervous karena kita melihat langsung situasinya di lapangan kalau di studio itu atmosfernya lebih hening dan benar-benar yang banyak sekali konsentrasi konsentrasi yang benar-benar harus kita apa namanya jaga karena informasi itu kita tidak limpuh sendiri jadi ada mentalitas yang berbeda nah bagaimana kemudian kalau saya itu menaklukkan keinggupan itu ya memang persiapan adalah kunci artinya kalau di kami kenapa harus diatur bahwa seorang presenter itu harus masuk ke studio itu jangan lepet agar persiapan kita untuk diri kita sendiri lebih tenang dalam menyampaikan berita atau persiapan kita untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan itu harus ada karena ketika kita baca berita kita akan membaca di promter dan kita akan membawa remote itu tiba-tiba kalau remote-nya rusak kita tidak tidak persiapan tidak uji-coba sebelumnya itu akan menjadi masalah sudah anaknya gugupan ditambah lagi ada kendala itu akan menjadi lebih buruk lagi tapi sebenarnya teman-teman gugup tidaknya kita di depan kamera itu memang bukan sesuatu yang instan bisa diatasi itu butuh latihan yang konsisten ya kan sebelum makanya ada pelatihan di depan kamera jadi ketika teman-teman ingin menjadi reporter atau news anchor tidak bisa tanpa latihan langsung dimasukkan oleh karena itu ketika saya ataupun teman-teman itu sudah masuk ke studio artinya ada proses yang sudah kami jalankan yaitu apa tadi di lapangan jam terbang itu juga membantu kebiasaan kita mentalitas kita di depan kamera oke dari lapangan kita masuk ke studio atmosfer yang berbeda kita dilatih lagi ada latihan kelas tiap hari kita ada mentornya bahkan mungkin ketika Kak Sumi sebagai senior saya ketika ada sesuatu yang tidak baik atau tidak benar dari cara saya berbicara mendelivery berita atau mungkin berpenampilan ya akan langsung menegur ya jadi ada ada kontrol dan juga latihan yang sudah kami jalankan bahkan sampai saat ini itu tetap berlaku nah itu sih yang yang saya saya selalu sampaikan ketika ada banyak orang yang menanyakan bagaimana mengantisipasi rasa gugup dan ketikapun itu tetap terjadi jangan be panik tetap saja tenang dan tersenyum misalnya tiba-tiba blank udah gugup blank gitu pernah gak ngalamin kayak gitu? usah sering sekali dulu tiba-tiba prompter gugup karena kebetulan saya diuntungkan karena orangnya smiley face jadi senyum senyum tapi juga jangan kelamaan orang butuh mendengarkan kita dan saya penting banget untuk momen halo kak Yohana apakah masih tersambung? di layar saya tampilannya kak Yohana tiba-tiba jadi gelap ini seperti ini ada kendala teknis teman-teman kita sambil nunggu Kak Yohana nanti ada pertanyaan dulu ada Prof Yanto baik ini juga ada pertanyaan selanjutnya mungkin Prof juga bisa bantu jawab karena disini tentang bagaimana kita bisa menikmati dan mencintai pekerjaan jadi yang tadi kak Yohana juga cerita awalnya tidak menyukai jurnalistik kemudian akhirnya terjadi jurnalistik dan mencintai sesuatu nah Prof ini juga salah satu coach bagi kami Prof termasuk bagaimana kita mengendalikan mental menyukai sesuatu nah Prof gimana caranya supaya kita bisa mencintai pekerjaan kita Prof nanti kak Yohana juga akan menambahi bagaimana kita nanti jadinya bisa mencintai pekerjaan kita Prof Nyato mungkin bisa sharing Prof ya terima kasih Mas Satya yang ganteng diwi ini merjok juga gak apa-apa yang perlu saya sampaikan adalah pokoknya niati kalau bekerja itu untuk kebaikan ya kan pasti kita akan menikmatinya jadi ada level-levelnya kalau kita kaitkan dengan kebahagiaan kalau hanya makan minum itu ada kebahagiaan yang sekejap kalau kita punya prestasi itu kebahagiaan jangka pendek kalau kita memberikan kontribusi itu adalah kebahagiaan jangka panjang tetapi kalau kita memberikan kebajikan buat sesuatu yang luar biasa abadi jadi kalau pekerjaan itu membawa sesuatu kebaikan udahlah cintailah karena itu abadi nah gitu mas oke baik jadi memang ada value-value yang membuat kita mencintai sebuah pekerjaan itu bukan karena aktivitasnya tapi tetap karena ada value di dalamnya seperti itu ya prof jadi seperti yang tadi juga sudah disampaikan Kak Yohana yang cerita tentang value-value yang dia dapatkan yang akhirnya dari hampir menyerah kemudian mencintai pekerjaannya tadi ada yang tanya Kak gimana sih kita jadinya mencintai nanti kalau nyambung tadi apakah yang kita bisa mencintai pekerjaan itu kalau kita memang dari awal sudah passionnya di sana yang riwayat pekerjaannya kita pernah jadi membawa acara di kampus atau apa atau dari background apapun kita bisa menjadi news anchor dan dia jadi passion di sana dan mencintai pekerjaan itu bisa nggak Kak dan caranya gimana ya saatnya kalau saya sedikit cerita bahwa news anchor metro tv ataupun reporter itu berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda bahkan ada banyak dari teknik dari hukum dari ekonomi juga banyak dan bahkan dari sastra pun juga ada nah artinya apa di sini itu bukan halangan dan juga bukan menjadi batasan tidak hanya atau tidak harus dari mahasiswa komunikasi ataupun dari mahasiswa jurnalisme bukan bahkan kenapa saya suka dengan dunia media atau dunia jurnalistik ini karena Pak cakupannya itu begitu luas tidak banyak orang yang kemudian bisa menyangka bahwa ketika menjadi jurnalis dengan background hukum ketika dia masuk menjadi jurnalis dia menjadi ahli hukum di bidang kami ada beberapa teman yang dia dari hukum ketika dia menghadapi pelikutan-pelikutan dengan apa namanya misalnya perhukum dia jauh lebih ahli oleh karena itu menjadi jurnalis kita juga tidak boleh jadi jurnalis yang biasa atau umum kita harus memiliki spesifikasi minat nah disitulah sebenarnya secara tidak langsung implikasi atau implementasi dari bidang yang dulu kita tekunin di kampus atau kita pelajari atau mungkin hobi kita dari kecil sampai gede itu akan kemudian apa namanya terbentuk atau mungkin akan terkuak dengan sendirinya saya misalnya dari big room komunikasi dan jurnalistik yang pada waktu saya merasa jauh sudah passion saya itu berbicara dengan orang saya suka ketemu orang saya suka speech saya suka tampil saya suka jadi apa namanya mungkin public figure atau apapun gitu dari kecil oh ya saya jadi diplomat aja deh atau mungkin jadi PR ya kan nah terus kemudian saya implementasikan di dunia ini oh ya udah nyambung komunikasi hal yang wajar kalau mungkin saya survive disini tapi ternyata ya dari background komunikasi yang memang dia juga passion ada value lain yang ditambahkan yaitu apa ketika dia menjadi seorang jurnalis ternyata saya merasa saya ini juga secara gak langsung adalah PR perusahaan saya loh ketika saya di lapangan PR perusahaan saya ketika saya berkehidupan di media sosial secara gak langsung saya PR perusahaan saya ketika saya bertemu atau berkomunikasi dengan orang lain artinya disitu kita ini adalah representasi apakah itu bukan ilmu yang saya dapatkan yang saya pelajari di kuliah ya itu yang saya pelajari jadi tidak hanya sekedar komunikasi biasa begitu juga dengan apa namanya bidang-bidang lain yang misalnya dulu juga ada senior-senior saya banyak yang dari hukum atau mungkin ex dari Metro TV dulu Mbak Nana dari hukum Sumi juga dari bidang yang lain atau dari teman-teman saya ahli ekonomi gitu kan ya sekarang dia menjadi spesialisasi ekonomi jadi itu justru menguntungkan ragam dari latar belakang bidang studi yang kita pelajari itu bagian dari kekayaan tersendiri dan kekuatan di bidang jurnalis jadi berarti menambah nulis juga ya buat kita gitu ya betul betul gimana kalau seumpamanya kita passion tapi kita gak punya skill nih ini banyak juga yang banyak pertanyaan-pertanyaan tentang skill teknis tentang filler tentang intonasi dan lain-lain kita suka nih bidangnya ini nih tapi kita gak punya skill kak disitu apa yang harus kita lakukan nih kak koreksi koreksi saya kalau misalnya saya salah ya jadi menurut saya ketika kita itu passion terhadap sesuatu itu tuh ada keyakinan terhadap diri kita tentang siapa kita tentang apa yang kita miliki sehingga kita yakin kita bisa melakukan itu itu dulu artinya disitu bagi saya passion dan skill itu bisa jadi dua hal yang juga tidak bisa kita pisahkan kita beda loh dengan hasrat doang atau sekedar suka dengan passion saya suka acting tapi belum tentu saya punya skill acting yang bagus itu mungkin seperti itu tapi kalau passion itu ada sesuatu yang benar-benar panggilan yang kita yakin kita bisa lakukan itu dan untuk menjadi memaksimalkan passion itu kita punya keinginan untuk belajar baik buruk atau apakah itu apa namanya terbaik atau tidak itu ada hasil akhir tapi ketika kita kemudian ada keinginan belajar saya sih sangat yakin ya seseorang akan juga justru bisa jadi yang merasa mungkin tidak punya skill yang mumpuni justru sebenarnya ketika dia punya passion dan niat yang belajar yang mendorong niat belajar yang lebih itu akan membuka membuka dirinya ternyata gue punya skill ternyata oh skill aku yang aku rasa itu hanya 510% ternyata ketika aku kembangkan bisa seperti ini jadi menurut saya itu hal yang selalu akan selalu mengikuti sih sebenarnya kecuali jadi berpasangan gitu ya yang kalau passion kemungkinan dia suka dan dia sudah bisa melakukan hal itu walaupun mungkin basicnya perlu diasah lagi karena gini juga saatnya perbandingannya ketika kita mungkin punya kemampuan atau skill yang bagus saya sih udah urat malu udah putus lah kalau di depan kamera ngomong juga yaudah cacius-cacius aja begitu mungkin oh lancar tapi apakah kemudian juga saya punya passion untuk menjadi seorang artis enggak tuh gitu kan beda beda konsep ya beda orang hebat atau punya skill belum tentu dia passion di tempat atau di bidang yang sedang dia kerjakan jadi belum tentu seperti itu tapi kalau orang yang udah passion kecenderungan dia punya keyakinan dan bisa untuk mencapai apa namanya hasil apa yang dia inginkan jadi dia punya ini juga sayangnya ada di chat itu beberapa di tampilan teman-teman ada gambarnya potret kah boleh dibikin landscape enggak oh iya ya ya coba mungkin ada beberapa tampilan itu nah ini lebih cakep gitu Pak oh gitu maaf kayak gini ya oh oke oke tadi saya pikir ini apa sih namanya landscape mungkin kayaknya tadi ada di beberapa tampilan teman-teman juga sih tapi kalau kayak gini gimana kayak gini oh iya oke oke tadi maaf saya pakai laptop jadi terus ada kendala teknis ini saya buka lagi oke ini kalau ada kendala-kendala teknis gini kalau waktu live di jadi news anchor gimana nih apa yang harus kita lakukan tadi kan gak boleh panik nih tapi kan salahnya buka di kita nih gitu kan semuanya ada yang berbuat salah apa yang harus kita lakukan nah ini saya kasih contoh langsung kongret ya teman-teman misalnya nih tunggu-tunggu cek-cek oke jelas ya suara saya oke ini saya sedang berbicara di depan kamera di depan teman-teman anggap saja sekarang saya sedang siaran oke dan tiba-tiba nih ya ayah pemerintah saat ini saya sedang berada di rumah saya saya sedang melakukan webinar bersama teman-teman dengan Amiko tiba-tiba gambarnya mati blank gitu ya kan blank seperti ini misalnya nah anggap aja ini TV seperti itu kan terus saya tahu ini mati ya apa yang harus saya lakukan ya saya kan tetap berbicara mohon maaf ada kendala teknis yang sedang kami hadapi namun sesaat lagi kami akan kembali kita jeda dulu tetap langsung sama kami jadi seorang news anchor itu dia juga bisa memiliki power untuk mengendalikan situasi teknis misalnya sedang live bersama Satya di sudut keraton Satya Apakah Satya mendengar saya Satya saat ini mohon maaf tidak terdengar suaranya halo Pak Yohana Satya halo oke oke Satya halo ya 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 kami belum bisa menghubungi Satya di wilayah keraton Yogyakarta namun kami masih akan mencoba lagi nanti untuk menghubungi reporter kami di sana dan kita akan melanjutkan informasi selanjutnya dimana satu orang tewas akibat kecelakaan yang terjadi di Bandung, Jawa Barat nah seperti itu jadi jadi tetap ada ada improvisasi itu lah itulah bedanya atau apa perbedaan konkret newsreader dengan news anchor ketika newsreader ketika ada kendala-kendala seperti itu pasti akan panik atau mungkin dia hanya akan berpatokan dengan skrip saja ya kan tapi ketika news anchor dia sudah memiliki persiapan di balik layar dia sudah tahu tentang dapurnya produksi berita ketika ada kendala tenis itu tidak akan pernah menjadi masalah oleh karena itu kenapa sih rata-rata newsreader di Metro TV ya di Metro TV karena belum tentu mungkin di TV lain juga sama jadi kami rata-rata juga banyak yang menjadi produser karena dari lapangan kami meliput berita ketika menjadi produser kami mengolah berita itu dan ketika kami menyampaikan sendiri berita itu pemahaman kami tentang isu itu jauh lebih apa namanya dalam dan bukan lagi menghafal seperti itu jadi kalau ada terjadi sesuatu terhadap teknis kami bisa improve dengan baik seperti itu oke ada gak kira-kira berita-berita yang sebenarnya secara mungkin apa ya naluri kita gak mau menyampaikan gitu ada gak atau sehingga harus literal nih semua harus kita sampaikan gimana kak gini yang pertama mungkin lebih kepada lagi-lagi kembali pada keahlian misalnya ya prinsipnya kita sebelum siaran kita harus mengetahui apa yang harus kita sampaikan itu dulu basicnya ahli atau enggak kamu atau mungkin bisa atau tidak kita terhadap ilmu yang ilmu berita itu ya itu itu tidak boleh menjadi halangan kita untuk harus tetap firm dan juga mempersiapkan itu dengan baik pemirsa tidak mau tahu ini presenternya tahu apa enggak pemirsa tidak mau tahu intinya pemirsa hanya mau tahu bahwa apa yang aku dengar apa yang aku lihat itu adalah firm konkret fakta nyata bukan hoax apapun yang terjadi itu psikologi pemirsa yang harus kita benar-benar pahami sehingga ketika mungkin kita merasa bahwa kita tidak ahli untuk menyampaikan berita hukum ya itu gak boleh kita perlihatkan di depan layar kita tetap harus menjadi orang seolah-olah kita tahu kita harus yakin dan dibantu dengan tim dari lapangan sampai dengan di studio kita tidak bekerja sendiri lalu mungkin pertanyaan kedua seperti yang Mas Satya lakukan ada masalah yang tidak sesuai hati Nurani itu mungkin seperti apa tentunya kayak tadi tidak suka evakuasi jenazah katanya gak suka menjaga jenazah secara mood dan naluri kan kita udah menghindari hal-hal seperti itu ada mungkin kita gak suka kriminal kita gak mau ngomongin tentang kriminal gak suka politik gimana caranya kita membuat kita mendedikasikan diri kita untuk bisa jadi news anchor yang totalitas dan akhirnya termotivasi untuk oke deh aku harus menyampaikan ini walaupun aku gak suka atau moodnya baru aduh gak mau nih kayak gitu kalau ketidaksukaan ketidaksukaan itu itu sudah menjadi bagian ketika kita di awal masuk sebagai reporter itu adalah tantangan yang sudah harus kita lewati yang kemudian kita akan tahu dan bisa ada seleksi alam di situ saya gak suka jenazah itu di awal saya masuk ketika saya sudah menaklukan itu ketika saya sudah duduk di studio itu menjadi hal yang biasa artinya apa singkatnya adalah ketika kita sudah terpilih menjadi news anchor metro tv itu artinya kita sudah terseleksi dari sekian banyak orang yang sudah lolos dari semua tantangan yang ada jadi tidak ada lagi kata tidak suka terhadap suatu isu atau peristiwa karena itu itu bukan bukan lagi ranah dan mentalitas kita ketika kita sudah menjadi news anchor menjadi jurnalis yang terlatih apapun isu apapun kontes dan peristiwanya itu harus kita layani untuk kita kaji untuk kita laporkan untuk kita informasikan dengan baik dan benar tidak boleh lagi membawa kesukaan pribadi lagi tapi yang kita bawa adalah kepentingan masyarakat itu seperti itu jadi itulah yang harus dimiliki dan itu bisa terjadi oleh karena itu harus dari pelatihan jurnalistik sedari awal kita masuk menjadi jurnalistik ada pelatihannya ya gitu nah ini mungkin Prof juga bisa menambahkan nih jadi kalau di Amikom sendiri Prof bagaimana bisa menidik mahasiswa-mahasiswa Prof Ianto itu menjadi orang yang nantinya akan berdedikasi mempunyai totalitas dalam pekerjanya Prof mungkin Kak Iwana perlu tahu kalau di Amikom kita perlu ada namanya PSU pelatihan super unggul yang memang oleh Prof Ianto sudah dirancang mungkin Prof Ianto bisa menyampaikan jadi PSU itu intinya pertama mengenal tentang diri kita kelebihan kita itu apa kekurangannya kita apa pengalaman sukses kita apa pengalaman gagal kita apa bagaimana untuk mengatasi kegagalan nah dari pengalaman ini dan apa tujuan hidup kita itu dan itu yang disampaikan Kak Iwana tadi jadi sebetulnya tujuan hidup yang punya value itulah yang membawa kita menjadi luar biasa setelah itu PSU itu membuat yang namanya goal setting goal setting itu sebetulnya membuat otak bawah sadar kita itu melompat dengan luar biasa maka saya biasanya memberikan rumusan smart in getting the future ya kan misalnya jadi smart as jadi sebetulnya sikap mental positif itu landasan yang utama apapun yang terjadi ambil dari sisi positif kalau kamu posisi positif maka otak bawah sadar kita akan keluar dan Tuhan dia hanya akan meribu itu setelah itu SM menciptakan mimpi dan berusaha mengejarnya seperti Pak Yanto pertama kali mendirikan amikom gak punya uang gedungnya jelek tapi sudah berani ngomong oke jadi kayak Prof kita menyampaikan amikom dari PFU dulu amikom itu memang kecil sekarang sudah bisa sangat luar biasa jadi memang di amikom yang 94 kita berdiri dari satu ruangan kecil akhirnya sekarang menjadi kampus IT salah satu yang terbesar di Jogja dan di Indonesia yang sekarang mahasiswanya sudah ada 10 ribu Kak Yorana pernah ke amikom belum? oh iya pernah main-main dulu ada beberapa temen yang di Jogja di sana kapan-kapan kalau udah gak PWSBB kita ajak ya kita nanti akan sharingnya di kita punya cinema amikom wow cool boleh dong nanti kita akan sharing-sharing jadi memang cocok banget dengan karakter amikom dengan karakter apa yang tadi disampaikan Kak Yohana itu memang ada beberapa persamaan termasuk yang tadi dibilang passion totalitas tanpa batas tiada hari tanpa belajar multitasking dan semangat mentang menyerah itu yang tadi disampaikan oleh Prof. Fianta itu diajarkan dalam PSU pelatihan super unggul jadi ketika kita masuk awal di amikom jadi kayak mungkin kalau Kak Yohana tadi ada pelatihan diklat gitu ya jadi kalau di amikom juga kita diklat bagaimana kita memahami diri kita dan passion kita seperti apa nanti kita akan arahkan di masing-masing prodi dan supaya nanti lebih totalitas oke juga ini masuk ada pertanyaan juga tentang dari Bu Ibing dari S.E.Dulawing Pak Yohana mau tanya apakah ada season editing pada siaran yang ditayangkan jadi tetap ada editing gak mungkin yang gak live ya kalau live kan langsung tayang tapi kalau yang gak live itu tetap ada cutting-cuttingnya gak kita pilih apa informasi oh ya ini masuk pada produk berita itu sendiri ya yang pasti kalau sebelum berita itu ditayangkan itu harus kita edit dulu memang edit gambar atau visual bahkan ketika itu bentuknya paket berita itu pun juga harus ada dubbing vokal di situ jadi udah ada proses nah secara singkat apapun itu bentuknya materi yang masuk tapi itu gak bisa kita dilontorkan begitu saja dan itu sudah menjadi apa namanya apa namanya SOP untuk seluruh institusi media manapun karena apa sebetulnya berita itu ditayangkan harus ada quality control misalnya kita dapat video amatik dari masyarakat yang dikirim melalui whatsapp atau mungkin hotline metrotv videonya mentah mungkin disitu ada darah-darah atau mungkin disitu ada ada scene orang mukul orang lain itu kan gak boleh ditayangkan sudah ada aturan-aturan dari Dewan Pers yang mengatur etika jurnalistik harus seperti apa nah aturan-aturan etika jurnalistik itulah yang kemudian menguat suatu institusi media itu wajib untuk melakukan quality control terhadap ini ya produk-produk berita yang akan ditayangkan jadi itu sudah akan sangat melalui proses editing meskipun yang di lapangan sekalipun misalnya saya sedang berada di periswa kebakaran di Tanggora api sedang berada di belakang saya Yohana kamu harus segera live report saat ini lima menit lagi oke apa yang saya lakukan kemudian wah ini ada kebakaran tapi disitu ada ibu-ibu nangis-nangis nangis-nangis cari keluarganya setelah macam terus disitu juga ada orang sedang mungkin ribut sendiri blablabla begitu nah keuntungan ketika kita pun sudah apa ya lama di lapangan yang saya lakukan adalah oke saya harus cari background backgroundnya kebakaran bukan kemudian kebakaran itu menjadi produk produk visual untuk apa ya namanya eksistensi tidak bukan semata sebut tapi kita harus tunjukkan bahwa ada salah satu kebakaran di lapangan yang harus kita tunjukkan ini benar loh ada kebakaran tapi kita juga saya akan memberitahu kameraman saya tolong ya jangan di shoot ya ibu-ibunya yang sedang menangis-nangis karena kita tidak boleh juga menjual kesedihan gitu kan boleh kita menunjukkan ada dampak dari kebakaran itu orang jadi bersedih karena kehilangan rumah atau mungkin keluarga tapi itu nanti kita bisa bisa kemas dengan cara yang dihalus lagi ya pasti kita harus memberi ruang juga bagi narasumber di lapangan atau mungkin bagi warga ataupun korban dari suatu pesiswa itu untuk juga memiliki privasi nah itu itu juga harus menjadi quality control disitu apakah itu boleh dibilang editing tentu saja iya kalau itu gak editing secara apa namanya langsung dari kita yang di lapangan saya gak akan pernah bilang sama kameramen udah saya akan membiarkan dia mengexpose apapun kan secara live gitu terserah tapi apakah kemudian resiko dampaknya itu tidak ada bahkan justru lebih besar ketika orang lain yang melihat itu orang lain melihat apa namanya ibu-ibu atau bapak-bapak mencari keluarganya dia menembus apa sih namanya api justru kita mempertontonkan sesuatu yang justru tidak layak untuk dicontoh karena ketika kita live report kita gak bisa ngelarang bapak itu pak jangan dong nanti bahaya kita gak bisa kayak gitu karena kita fokus untuk informasi tapi secara gak langsung pemirsa akan yang mungkin pemirsa yang mungkin tidak memiliki edukasi atau sosialisasi yang baik dia melihat bapak-bapak panik menembus api bisa jadi ketika dia mengalami bersuangsa dia akan melakukan itu artinya apa kita bisa saja secara langsung memberikan contoh yang tidak baik nah hal-hal itulah yang menjadi prinsip yang harus kita pegang quality control melalui editing apapun yang materi yang kita tampilkan sebelum itu disiarkan gitu benar-benar tetap harus ada memilah-milah memilih informasi apa yang harus kita tampilkan ya mengedit mengedit suatu visual atau mengedit berita itu niscaya dan bukan barang haram ya tapi yang haram atau yang tidak boleh ada ketika kita itu mengutak-katik atau mengedit faktanya misalnya ada penggunuhan dilakukan A kita bilangnya dilakukan B itu mengubah fakta ternyata ada kebakaran karena ledakan ledakan tabung gas tapi kita bilangnya karena ledakan kompor nah itu kita mengubah fakta itu namanya editing editing yang salah disitu itu harus dibedakan editing itu sah-sah saja karena banyak yang kemudian salah persepsi bahwa oh itu beritanya sudah diedit ya iya berita itu dimanapun berada tulisan online sekalipun itu selalu melalui proses editing tapi bukan tidak kemudian disalahkan editingnya ketika mungkin berita yang kita lihat itu hoax atau mungkin falsu bukan disitu artinya yang menjadi kesalahan atau human error adalah ya ketika di proses editing itu ada kaedah-kaedah yang dilanggar yaitu apa ngedit faktanya bukan ngedit kemasannya gitu nah kalau di televisi karena kita audiovisual otomatis sudah sudah hal yang sangat dasar dan basic bahwa audiovisual itu harus melalui proses editing untuk bisa disampaikan ke masyarakat agar apik seperti itu itu sih kalau faktanya yang berkaitan dengan privasi seseorang itu menurut kayuana batasannya sampai seperti apa contohnya nih kasus corona si A guna corona boleh gak kita ngomong si A namanya satya rumahnya di Jogja alamatnya ini punya dua anak satu istri blablabla atau sebatas apa kita menyentuh privasi seseorang ketika kita membuat berita itu nah yang menjadi dasar yang paling prinsip ketika kita melaporkan suatu perisiwa adalah satu fakta yang kita dapatkan dari mana satu yang kita lihat dengan mata kepala sendiri artinya disitu kita berperan sebagai saksi mata tidak hanya sebagai jurnalis yang kedua dari narasumber kita gali narasumber itu siapa saja orang yang mengalami peristiwa itu korban atau pelaku kejahatan atau mungkin pelaku suatu peristiwa atau bisa saja orang-orang yang menjadi saksi mata atau pihak-pihak terkait ya kan nah apapun bentuk dan juga atar belakang dari narasumber itu mereka punya hak penuh terhadap diri dan juga titelnya misalnya mbak aku ini suspek corona covid-19 sudah diatur juga kan melalui peraturan apa namanya gugus tugas bahwa ya semuanya dikembalikan juga misalnya saya Yohana saya apa namanya suspek covid-19 tapi saya nggak mau identitas saya disebarkan itu hak saya nggak apa-apa media harus menghargai bahwa bisa memberikan inisial untuk menyebut saya atau bahkan tidak menyebut sama sekali misalnya contohnya jadi begini apa namanya hari ini bertambah satu lagi pasien dari daerah Cia Partai Selatan tepatnya di Kelurahan Mampang satu pasien berjenis kelamin perempuan dilaporkan positif covid-19 dan laporan itu didapatkan dari hasil tes swab yang dilakukan oleh tim gugus tugas tempat dengan demikian total jumlah apa namanya apa namanya penderita covid-19 di wilayah Kelurahan Mampang bertambah satu orang menjadi total seratus orang that's it itu beritanya cukup sampai di situ tapi tidak kemudian masuk ke identitas pasien kecuali kalau memang pasien itu memang mau merilis diri dia sendiri itu nggak ada masalah misalnya saya kemudian melalui media atau melalui vlog itu saya rilis tapi siapa yang kemudian orang memiliki apa sih namanya kepentingan untuk merilis biasanya rata-rata public figure atau pejabat agar apa agar memberikan contoh yang baik apa namanya informasi yang baik atau mungkin dengan ada tujuan bahwa jangan khawatir aku mungkin mengidap covid-19 tapi nggak apa-apa kok jangan tenang aja jadi juga memberi pelajaran bagi masyarakat misalnya kalau dia public figure ataupun pejabat jangan pernah memandang sebelah mata atau ada stigma tertentu loh nyatanya kamu bisa sembuh juga balis ya juga bisa jadi nggak ada masalah karena yang menjadi persoalan kan ketika covid-19 itu diderita oleh seseorang dan mungkin itu di kalangan masyarakat yang belum tersosialisas dengan baik akan mengunculkan suatu stigma kan itu kan menjadi masalah kenapa itu harus di-blow up atau nggak identitas padahal sebenarnya itu kalaupun di-blow up juga nggak ada masalah tapi sebagian masyarakat kita belum sepenuhnya siap untuk menerima isu ini seperti itu sih oke berarti memang responnya gitu ya oke itu semuanya hak narasumber ya tapi salah satu satu lagi sedikit saja karena ini sering terjadi jadi ada mungkin Satya itu narasumber kami seorang ahli di bidang informatika Satya SMM PhD apa-apa gelarnya itu banyak banget Satya ya kan nah terus kami wawancara kami mau tayangkan Satya ngotot wah tolong ya gelar saya yang sering dengan harus ditampilkan ya itu nggak bisa karena apa karena dalam penulisan nama dan juga gelar jabatan di media televisi khususnya itu ada aturannya sendiri jadi siapapun itu memang kita anggap sama Presiden misalnya Joko Widodo kita tulisnya Joko Widodo jabatannya Presiden gitu bukan Joko Widodo Kiai Haji SH apa nggak gitu kecuali kalau misalnya panjang banget gitu ya kecuali kalau memang yang bersangkutan adalah misalnya ulama tokoh-kokong masyarakat dengan title terdut itu baru kita masukkan jadi jangan ngotot teman-teman kalau besok atau belarnya itu panjang terus nyalahin TV nyampung gitu sih nggak nggak bisa nggak ada SH nggak ada nggak ada MM yang kita tampilkan di apa namanya CG grafik itu semuanya nggak ada nggak dipakai hanya nama dan juga jabatannya apa gitu oke kita akan mencoba interaksi dengan beberapa apa namanya audience kita dan kita coba akan minta mereka untuk bertanya secara langsung ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di group chat akan kita coba sudah ada mas Jihad coba apakah bisa join langsung untuk bertanya dengan kak Yohana mumpung kak Yohana hai halo kak Jihad bisa oh belum terhubung selamat sore mbak Yohana halo selamat sore mas ini nggak kelihatan nih mukanya kak Jihad bisa kelihatan nggak mukanya nih kita pengen tanya kak Jihad yang kak gimana nih wah keren nih oke silahkan tanya dari Amikom ya aku mau bertanya nih mbak kan misalnya tadi mbak Yohana sempat mention soal famous pasti ada orang yang suka dan nggak suka nah apakah karena orang nggak suka itu mbak Yohana pernah mendapatkan sebuah ancaman-ancaman waduh berat ini ini kak Jihad followernya berapa nih jangan-jangan saya liat grab juga ini enggak tapi pengen ya di dunia dunia news anchor pengen ya menuju ke sana pengen sih tertarik oke baik terima kasih pertanyaannya coba kak Yohana nih pernah sampai ancaman nggak ini sampai segitunya kalau ancaman misalnya sesuatu yang mungkin berupa like and dislike kritik keras di media sosial itu ya sering lah misalnya ini gimana sih kok bawain beritanya misalnya bacanya terlalu cepat jadi nggak paham penontonnya atau mungkin bajunya kok terlalu apa namanya nggak rapi itu tuh sering banget gitu kan tapi tidak sampai tarak mengancang kebetulan Alhamdulillah puji Tuhan belum dan semoga tidak pernah terjadi ya karena saya masih percaya bahwa lagi-lagi profesi jurnalis ini kan bukan beda gitu loh kita tidak menjual apa ya namanya disini dalam tanda kutip kalau dari sisi bisnis kita tidak menjual apa ya namanya penampilan atau skill-skill talent tapi lebih kepada kita menjual apa yang benar-benar menjadi buat pikiran kan jadi cenderung apa yang memang kita lakukan ini sebenarnya kan berpihak kepada masyarakat gitu loh kita bagian dari masyarakat jadi sejujurnya jarang mendapatkan ancaman kecuali kalau memang ada hal-hal yang bersebrangan saya belum pernah mendapati itu secara langsung semoga tidak di media sosial atau di kehidupan nyata tapi yang mungkin atau pernah teman-teman yang lain gitu pernah dapat ancaman sampai segitu ada gak ada banyak sekali teman-teman kami itu mendapatkan ancaman di lapangan khususnya atau mungkin ada yang kirim sesuatu surat-surat kalian itu ada itu ada sih mungkin saya juga tidak perlu sebutkan karena juga jangan salah itu menjadi contoh yang gak oke tapi biasanya ketika di lapangan di lapangan misalnya kita meliput peliputan tentang kelompok-kelompok tertentu biasanya kita juga ada stigma-stigma tertentu atau misalnya dulu saya juga sempat mendapat ancaman langsung saya dan beberapa teman media kita liput misalnya ada kerusuhan di lokasi tertentu yang kita dapat ancaman dari kelompok sebelahnya tapi di lapangan itu nah efeknya adanya kan dilihat wah ini media mana nih Metro TV TV One Kompas atau mana mereka akan mencatat baru mereka kemudian mungkin akan follow up mungkin kantor pusat atau gimana akan seperti itu sih tapi biasanya ancaman-ancaman di lapangan yang memang sering terjadi tapi juga tidak perlu takut karena segala sesuatunya itu kan sudah ada aturan dan undang-undang jadi tidak ada yang kebal juga jadi kita sebagai jurnalis pun keamanan dan juga keselamatan kita pun juga dilindungi jadi saya rasa sih tidak ada alasan untuk takut terhadap apapun yang ditatang di lapangan selama kita mengerjatanya dengan dengan benar benar dalam tanda kutip adalah satu kita tidak berbohong satu kita tidak melaporkan sesuatu ya hoax atau palsu nah hoax atau palsu itu juga teman-teman harus bedakan ya hoax atau informasi palsu itu ada informasi yang sengaja dibuat untuk mengacaukan apa namanya makna dari suatu peristiwa nah itu kan jahat itu tidak boleh tapi bukan berarti ketika ada suatu kesalahan tertentu dari suatu media penulisan ejaan ataupun mungkin apa namanya konteks-konteks diskisi atau grammar itu disebut hoax nah itu hal yang berbeda karena kesalahan redaksional itu hal yang biasa terjadi yang kemudian membedakan adalah kita lihat dulu ketika terjadi kesalahan itu medianya itu dari mana nah biasanya media yang baik dia akan langsung merevisi dan meminta maaf tapi jika tidak berarti memang itu hoax atau tidak bisa dipertanggungjawabkan dan saya siap saya yakin media-media di Indonesia yang besar dan kredibel ketika terjadi kesalahan itu pasti akan merevisi apalagi jika ada laporan di masyarakat sehingga itu bedanya hoax dan juga apa namanya kesalahan ya karena saya sering mendapatkan sekali bahwa ketika banyak sekali apa namanya yang memuat kita mendapat ancaman itu untuk sesuatu yang tidak pernah kita lakukan misalnya saja di era hoax kayak gini di era digital banyak meng-capture berita kami kemudian di edit-edit sendiri disebarkan ke masyarakat melalui WA atau mungkin pesan personal lainnya yang itu kemudian memicu kemarahan atau memicu emosi dari pihak-pihak tertentu dan kemudian itu berujung pada apa teman-teman berujung pada aksi anarkistis aksi ancaman aksi intimidasi terhadap wartawan dari institusi itu ataupun terhadap institusi itu nah itu tidak main-main loh dampaknya teman-teman dampaknya itu bisa bisa mengencang nyawa seseorang atau meruguskan seseorang dari hoax yang mungkin bisa dibilang berawal hanya karena keisengan nah itu sih itu yang perlu hati-hati sejauh saya bekerja di Metro TV gitu kan sampai dengan detik ini saya masih kenapa bisa sampai bertahan karena saya sangat apa namanya bangga dengan kantor ini adalah media yang benar-benar anti-hoax karena itu prinsip jurnalis prinsip jurnalis dan prinsip sebagai jurnalis itu dimanapun berada apapun kantornya Metro, Kompas TV dan media-medialan itu prinsip jurnalis tidak boleh hoax jadi tidak perlu takut sih terhadap ancaman apapun kecuali ancaman dari eksternal ancaman dari eksternal pun datang itu juga tidak perlu takut karena selama kita punya bukti bahwa kita memiliki data dan akurasi yang bagus dan bisa dipertanggung jawabkan kita bisa lakukan mereka dengan bukti seperti itu Satya oke baik ini kita akan coba berinteraksi juga dengan relasi kita yang ada di Malaysia kita akan mencoba menghubungi Profesor Dr. Arozak apakah masih bersama kita sepertinya masih Assalamualaikum Prof apakah terhubung ya ya Waalaikumsalam bagaimana kabar Prof baik Alhamdulillah sehat oke Prof mungkin Prof bisa berikan sedikit statement tentang apa yang kita sudah bahas hari ini tentang kita membahas tentang media di Indonesia kalau dengan Malaysia seperti apa apakah sama juga seperti ini keadaannya apalagi Prof juga salah satu pengarah yang handal di Malaysia apakah talent-talent seperti ini yang dicari juga di Malaysia Prof kayak Kak Yohana ini jangan-jangan nanti Kak Yohana bisa buat ngajar di Malaysia Prof sebenarnya memang semuanya serupa sebenarnya di Malaysia dan di Indonesia cara penghasilan cara mencari seorang pembaca berita dipanggil pembaca berita ataupun broadcast jenis BJ adalah sama saja sama seperti di Malaysia dimana tentunya seringkali dilihat mereka yang mempunyai bukan saja kekuatan dari sudut ilmunya tapi juga kekuatan dari sudut rupa parah juga diambil kira untuk memastikan bahawa sebagai seorang manusia menonton yang menonton setiap berita yang disajikan terutama Metro TV atau di sini pun sama juga di semua televisi di Malaysia sama saja dimana dia perlukan penontonan yang ramai ratingnya perlu dijaga rating ini akan menentukan sejauh mana TV itu dapat membuat menjana keuntungan jadi itu adalah satu yang sama saja begitu juga kalau kita lihat dari sudut kewartawanan saya sendiri pun memang ijazah pertama saya dalam bidang kewartawanan jadi apa yang telah disebutkan tadi hampir semuanya adalah benda-benda yang saya lalui perkara-perkara yang saya lalui sebelum ini sebagai wartawan sebelum saya menjadi pengarah film ataupun send di sini saya dapat melihat juga banyak persamaan dari sudut apabila kita bercakap mengenai kerjaya seorang wartawan menulis dengan seorang penulis skrip film dan sebagainya kerana saya sering memberitahu wartawan-wartawan di Malaysia ataupun pelajar-pelajar student saya di Universiti Teknologi Mara apabila ingin menulis sesuatu cerita perlu diutamakan apa yang dipanggil sebagai HIV Human Interest Value Human Interest Value ini akan membantu untuk kita mengenal apa yang perlu dan apa yang diingini oleh penonton untuk mendapatkan berita yang terbaik atau cerita yang terbaik untuk sesuatu film oke berarti kalau kata Kak Yohana tadi juga relate dengan itu ya Prof ya fakta apa yang harus kita sampaikan ini kalau sebagai Prof yang sudah director lebih dari 40 film yang kemarin terakhir Bob Office Steve Malam Raya ya Prof ya tadi kan sempat dibilang ya Prof ya seorang news anchor itu adalah seorang tokoh utamanya bagaimana Prof bisa melihat ada sesosok apa ya skill-skill seorang tokoh utama atau yang punya bakat menjadi news anchor itu kalau dari Prof sendiri apa yang Prof lihat orang itu punya bakat itu dari apanya yang terlihatnya Prof seorang yang ingin menjadi di Malaysia dipanggil pengacara ya pengacara atau pengacara atau membaca berita ya membaca berita nilai-nilai yang perlu ada dia perlu juga pastinya berylmu ya tahu bukan saja ilmu dari sudut bidang yang diceburi tetapi juga perlu kerana sebagai seorang wartawan sebenarnya semua bidang di dunia ini dia perlu halusi dia perlu tahu juga kerana bukan saja dia akan bercakap mengenai kewartawanan tetapi sebenarnya setiap hari akan didatangi dengan berita-berita news-news yang dari pelbagai aspek dari kesihatan dari sudut sosial ekonomi juga kadang-kadang nyasukan sebab itu kalau kita lihat ada kepakaran sama seperti di Indonesia juga setiap news agensi di negara mana sekalipun ada table-tablenya news table dipanggil sport table atau sport desk entertainment desk ekonomi desk dan sebagainya kerana untuk memberi kelangsungan kepada penuh broadcast journalist ini mendalami bidang-bidang berkaitan dengan kategori-kategori news yang dimaksudkan semakin lama semakin matang seorang wartawan itu apabila berada di sesuatu desk misalnya desk sukan sebagai penulis sukan atau penulis entertainment dia akan lebih mendalami bidang tersebut dan menjadi lebih pakar dari hari ke hari baik terima kasih Prof nanti semoga pasca Covid ini kita bisa bertemu Prof di Indonesia maupun di Malaysia nanti kita bisa agendakan untuk menonton Sif Malam Raya Prof Amikom Insya Allah kita kuruskan salam buat teman-teman Prof Suyanto Pak Erick semua Prof Suyanto juga sedang online Terima kasih Prof terima kasih insya Allah nanti visiting profesornya Dato Razak kita agendakan di Amikom pasca Covid dan kita boleh lihat film Sif Malam Raya yang box office itu ya Prof terima kasih Prof boleh terima kasih tambahannya Pak Erick terima kasih Prof Razak salam untuk teman-teman dari Vita UITM Malaysia boleh tepuk tangan teman-teman nah kita sudah di penghujung jam kalau diteruskan sepertinya ini tidak akan selesai tapi kita harus membatasi karena kita akan ada kegiatan selanjutnya nah mungkin Kak Yohana boleh berikan statement closing statement pesan motivasi buat teman-teman yang pengen jadi news anchor kedepannya karena banyak disini teman-teman SMK SMA maupun mahasiswa yang pengen jadi news anchor dan juga teman-teman yang baru menjadi news anchor pemula lokal gitu mungkin pesan dan motivasinya boleh disampaikan Kak Yohana suaranya gak masuk boleh dibesarkan lagi suaranya Kak masih belum terdengar sepertinya kecil Kak oke mungkin sambil nanti Kak Yohana ada oh sudah langsung cek cek merdu banget cek cek sudah terdengar sangat jelas cek cek ya masuk Kak suara kami masuk Kak sudah terdengar suara kami halo Kak Yohana cek 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 ya terdengar jelas Kak Yohana suara kami apakah terdengar juga oh saya yang sekarang gak bisa dengar suaranya apa satya ya oke tapi suara Kak Yohana sudah terdengar jelas oke sudah lumayan terdengar oke baik yang pasti teman-teman semoga sharing ini semakin sore tadi kita berjam-jam sudah bisa sharing itu luar biasa sekali semoga bisa teman-teman mendapatkan sedikit apa inspirasi dan juga faedah dari apa yang kita jalankan karena kalau saya pribadi dengan adanya sesi ini saya benar-benar kembali belajar lagi belajar banyak hal kembali belajar tentang mungkin apa yang sudah sempat saya jalankan belajar untuk lebih lagi terus bersemangat tentang apa diri saya dan juga passion yang ini saya jalankan ini sebagai bagian dari untuk saya selalu diingatkan oh ternyata saya sudah melampaui seperti ini dan saya tidak akan pernah berhenti sampai di sini jadi justru sesi-sesi ini kalau bagi saya sendiri sangat apa ya namanya penting ya dan juga melatih bagaimana kita saat ini adalah berkomunikasi secara virtual dengan orang lain sekarang di jaman korona itu faedahnya apa kita pun mendapat tantangan bagaimana cara kita meningkatkan komunikasi cara komunikasi kita cara berbicara kita dengan orang lain public speaking kita tidak secara langsung tapi melalui komunikasi virtual ini tantangannya berbeda lagi bahkan sekarang informasi-informasi pemberitaan pun juga bisa saja kan melalui virtual seperti ini jadi kita sama-sama belajar di sini untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada artinya apa bahwa kita sebagai jurnalis tentu saja juga kita tidak boleh kaku terhadap model-model apa namanya pola-pola dunia jurnalis dari masa ke masa kita tidak boleh kaku kita harus selalu dinamis untuk mengikuti perkembangan zaman dan selalu up to date dan terus menggali terus apa namanya menumbuhkan rasa keinginan keinginan tahuan kita terhadap sesuatu karena itu modal dasar kita dan juga pantang menyerah itu dari sisi jurnalisnya dan juga menemukan passion yang sesungguhnya di setiap kita bekerja sebagai news anchor sebagai presenter itu juga kita tidak boleh cepat puas terhadap apa yang sudah kita capai sekarang karena semakin kita bertambah usia jurnalis itu tidak terbatas usia teman-teman kalau teman-teman bertanya kak sampai batas usia mana tidak akan pernah terbatas itulah itulah faedahnya menjadi jurnalis atau news anchor karena kita bukan artis artis mungkin ada masa usianya ya tergantung dia capable atau mungkin legend atau enggak tapi sebagai jurnalis sampai kapanpun kita masih passion di dunia ini kita tetap akan bisa apa namanya menjadi jurnalis tak lekang oleh mungkin usia yang sekarang sudah bertambah 30-an nanti aku 40 atau mungkin 50 ketika masih ingin menjadi jurnalis atau news anchor kita juga akan tetap bisa semakin matang akan semakin lebih berharga dan juga semakin lebih kredibel nah seperti itu artinya sekali lagi teman-teman jangan pernah pantang menyerah dan juga terus belajar salah satu hal yang belum saya sampaikan tadi sebenarnya selain masalah pribadi dan juga motivasi diri terkait dengan dunia jurnalistik yang harus kita persiapkan secara teknis adalah menjadi news anchor reporter atau apapun bidang yang berhubungan di depan kamera yang perlu kita latih dari sekarang adalah satu kepercayaan diri kepercayaan diri kita berbicara di depan publik sebagai public speaker ataupun news anchor ataupun reporter harus dilatih dari sekarang dengan cara sederhana yaitu belajar di depan cermin ngomong dengan diri sendiri itu dulu dan juga sering-seringlah belajar atau berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita jadi harus dibatasi menggunakan handphone atau gadget secara gak sadar kita terlalu lama berhubungan dengan gadget kita tidak akan pernah terlatih untuk bisa berekspresi bagaimana kita berbicara dengan makhluk hidup jadi ketika ada keluarga atau teman berkomunikasi latihan berkomunikasi tatap mata eye contact dan juga ketika kita berkomunikasi bertemu dengan seseorang yuk kita letakkan handphone 5-10 menit pertama kita kasih waktu dan perhatian kita untuk orang yang kita ajak bicara itu latihan kita untuk bisa handal berbicara di depan publik dari hal terkecil dulu untuk melatih kepercayaan diri ya kan itu itu yang paling paling penting dan juga bagaimana kita juga harus melatih vokal mungkin teman-teman kalau ada teman-teman mungkin suaranya cempreng atau mungkin tinggi atau mungkin gak pede dengan karakter suaranya itu bukan menjadi hambatan tapi itu perlu dilatih teman-teman kalau teman-teman melihat saya atau mungkin tadi Kak Sumi atau teman-teman presenter lagi kok suaranya mungkin gandam atau mungkin gak medok ya Kak atau memiliki karakter suara yang enak didengar itu juga bukan instan ada yang mungkin sudah dapat anugerah dari lahir ada tapi bagi yang tidak seperti saya dulu kalau bicara lebih cepat dari ini dan suaranya meninggi terus tapi karena latihan itu kemudian bisa diperbaiki jadi jangan pernah putus asa dan jangan pernah berhenti untuk terus berlatih secara teknis vokal penampilan teman-teman menjadi news anchor itu kita harus rapi dan santun sopan itu hal yang perlu harus benar-benar juga kita garis bawahi cara berpakaian kita itu adalah cerminan diri kita dan juga citra dari perusahaan kita itu juga harus kita perhatikan sama-sama jadi memang banyak aspek kemudian sekarang termasuk appearance kok rata-rata cantik apakah harus yang cantik harus yang ganteng tidak seperti itu itu bagian dari bonus yang mungkin memang masing-masing perusahaan memiliki kriteria tersendiri tapi teman-teman cantik atau ganteng itu relatif sangat-sangat relatif kita tidak bisa menjudge itu tapi ketika kita sudah firm kita tahu apa yang kita ingin sampaikan kita memiliki kepercayaan diri terhadap diri kita dan kita kita bisa mengekspresikan bahwa memang kita sudah selesai dengan diri dan mencintai diri kita itu cantik ganteng itu akan muncul yang penting itu inner beauty di situ walaupun mungkin orang oh kayuannya cantik pasti ya karena cantik aja belum tentu cantik tapi kalau mungkin tidak tidak piawai tidak bisa berpikir atau mungkin tidak tahu bagaimana harus bersikap itu tidak akan pernah menjadi cantik atau ganteng dan tidak akan pernah bisa jadi news anchor jadi hal-hal seperti itu keperibadian 3B brain beauty and behavior itu juga harus menjadi modal utama mungkin kalau teman-teman dengarkan aduh banyak banget sih sebenarnya yes memang banyak teman-teman tapi itu sangat-sangat bisa dilakukan asalkan apa kita sering-sering sharing sharing dengan orang-orang yang memang teman-teman ingin ingin dapat ilmunya teman-teman pengen jadi news anchor atau menjadi jurnalis yaudah yuk kita sering-sering sharing dengan para jurnalis dengan para news anchor agar kita bisa benar-benar berbagi pengalaman agar kita bisa mendapatkan vibe atau mungkin komunitas yang bisa menjadi support system jangan pengen menjadi lawyer atau mungkin news anchor tapi mungkin konsultasinya mungkin tidak ke bidang-bidang terkait nah itu juga menjadi tips buat teman-teman untuk bisa lebih terarah apa sih sebenarnya yang gue mau apakah mungkin aku bisa atau tidak itu sih ya pasti jangan ini ya teman-teman jangan pernah menyerah jangan pernah sekali lagi terkecoh dengan rasa takut dalam diri kita apapun itu selama belum pernah mencoba kita tidak akan pernah tahu kita bisa atau tidak so kita coba dulu tapi jangan coba-coba ya teman-teman harus tahu dulu apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan SWOT pribadi itu penting kelemahan kekurangan dan juga apa yang dicapai di masa yang kedatang itu menjadi penting apapun konteksnya jangan pernah mudah menyerah itu aja Satya tips dari saya terima kasih Kak Yohana brain, beauty, and behavior cerdas, keren, dan sopan tiada hari tanpa belajar dengan semangat dan pantang menyerah terima kasih closing statement-nya sangat memasuki kita semua dan juga mohon untuk bisa menyampaikan closing statement-nya Prof. Dr. Mama Cuyanto Prof. untuk bisa memotivasi kita di akhir sesi ini silahkan Prof. baik jadi kalau Pak Yanto sudah punya rumus yang biasa saya sampaikan dengan smart yang sudah disebarikan oleh Kak Yohana tadi kalau saya satu ya nambah sedikit aja sikap mental dari pengalaman saya saya punya ide yang brilliant yang dunia itu karena dari sikap mental positif jadi setelah itu M menciptakan mimpi bermimpilah jadi apa saja sesuai passion Anda ambil langkah langkah seribu tidak akan ada kalau tidak ada langkah yang pertama yang kedua rahasianya apa rahasianya adalah kamu harus berbeda dengan orang lain ini yang dilakukan oleh Pak Yohana dan yang terakhir terimalah kegagalan kadang-kadang harus gagal mencoba itu tetapi jangan jangan sampai Anda tidak pernah mencoba lebih baik mencoba gagal tapi jangan sampai gagal tidak mencoba ini penting dari kegagalan itu dibalik itu kita cari sisi positif maka setelah itu otak kita yang bahwa sadar akan muncul dan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa smart in getting the future selamat sorry baik terima kasih Prof. Yanto yang paling ditekankan adalah positif thinking beri applause tepuk tangan reaksin untuk para pembicara kita teman-teman terima kasih Bang Andi Pulungan yang sudah bersedia Satya Satya oh iya Kak Yohana boleh sedikit boleh Kak Yohana oke sedikit saja teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman berkenan yang mungkin belum sempat bertanya ataupun mungkin belum puas nanti bisa apa namanya tag tag di IG misalnya kayak posting dari sesi kita ini plus teman-teman kalau sempat boleh sampaikan kesan atau mungkin pertanyaan nanti kita bisa langsung jawab melalui IG stories ya nanti biar saya repost sekaligus saya jawab agar kita juga bisa berbagi dengan teman-teman lainnya kalau Instagram saya at Margareta Jo gitu nanti bisa di tag ke saya nanti saya repost kesannya apa atau mungkin ada yang ingin menanyakan lagi nanti akan saya jawab disitu itu aja sih Satya terima kasih Satya oke baik biar nanti teman-teman bisa nge-tag at Margareta Jo yang sudah ada verified birunya ya teman-teman ya kalau belum ada verifiednya itu biasanya home-based fans clubnya baik baik terima kasih Kak Yohana Prof. Suyanta atau pengawarannya terima kasih juga Pak Hande teman-teman Metro TV teman-teman dari Vita UITM Malaysia teman-teman Universitas teman-teman dari segala penjuru Indonesia teman-teman SMK SMA juga nah ini kita tampilkan ya at Margareta Jo jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke sana kalau di Amikom bisa langsung at Amikom Yogyak terima kasih sudah mengikuti season ini sampai pukul 1642 dan saya kembalikan ke Khusuruna terima kasih salam Satya selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Mas Satya sudah memandu acara kali ini dan terima kasih juga kepada seluruh pembicara dan juga peserta pada sesi ini ya akhirnya acaranya sudah selesai tadi kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu dan apalagi tadi juga Kak Margareta open Q&A di Instagram storiesnya jadi silahkan jangan lupa untuk pesan-pesannya dan juga pertanyaannya di tag ke Kak at Margareta juga baik teman-teman terima kasih semuanya dan semua pembicara terima kasih Profesor Suyanto terima kasih Bu Anissa Aini terima kasih Kak Yohana Kak Sumiang Bang Handri Pulungan terus Kak Pribadi Prabowo Aditya Setiabudi dan seluruh teman-teman dari Vita UITM teman-teman dari Amikom Yogyakarta kampus-kampus yang ada di Indonesia dan serta adik-adik di SMA SMA mana pun kalian berada baik terima kasih saya menyampaikan sekali lagi informasi untuk sertifikat nanti akan kita bagikan tapi nanti dulu ya jadi nanti mungkin akan di sharing lagi di grup webinar Seminar Metro TV baik mungkin sebelum kita selesai kita foto dulu bersama foto secara virtual ya jadi buat teman-teman yang videonya belum dihidupkan silahkan dihidupkan nanti kita akan foto bersama ya sebagai dokumentasi ya sekarang dokumentasinya secara virtual secara screenshot ya dokumentasi virtual ya mungkin ada gaya tertentu Mas Satya pakai gaya Amikom biar mereka tahu Amikom Menggenggam dunia Kreatif Ekonomi Park Menggenggam dunia Oke Oke semuanya sudah siap kita akan foto bersama dengan gaya menggenggam dunia Kreatif Ekonomi Park Amikom Kreatif Ekonomi Park Sempurna Oke semuanya kayaknya sudah siap ya kita akan foto bersama 1,2,3 Mungkin satu lagi jempol Oke Jempol Jempol ya Oke Satu lagi sebentar 1,2,3 Oke Jadi terima kasih banyak ya Kak Johana terima kasih sekali dan Kak Sumiang dan semuanya Tim Metro TV terima kasih dan para peserta juga terima kasih kalian semua keluarga Mas Adit terima kasih Mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih